Oleh Ustaz Punyamin Solihin, yang dibawakan langsung oleh penemunya ya. Malam hari ini, JCC atau Jujahidin Cakrawala Cemerlang akan memberi cemerlang. Si Rahman Rohani pada malam hari ini untuk membekali hidup kita, mengenal Islam lebih dalam. Selain Islam, supaya waktu tidak terbuang sia-sia, lebih kita saling isi, saling belajar tentang Islam. Dan apa saja keluhan-keluhan, baik nanti netizen yang ada di live chat, maupun jamaah yang ada di Zoom, saling bisa bertanya kepada Ustaz Tahta. Ustaz Tahta akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita semua atau dari netizen yang ada di live chat. Di sini ada Handis Labest TV, ada Denopa Channel, ada Sipana Mu'olapa Channel, ada Pejuang Tauhid, ada Jurnalis Muslim, ada Debat Channel, Egel apa ya, lupa gue. Viral Indonesia, dan ada Muhammad Nasir Channel ya, Muhammad Nasir. Betul ya, ada Analogi Channel dan semuanya yang terafiliasi dengan JCC, kecuali Salam Akal Sehat, nggak usah direken. Jadi penonton Selam Akal Sehat, bagi-bagi aja deh ke semua teman-teman yang channel-channel Muslim, telah saya sebutkan tadi, kira-kira dibagi satu-satu-satu-satu, selebihnya semua ke Handis Labest TV. Ya, dan Cak Tata Channel juga, begitu. Baik, kita sambut dulu Ustadz kita yang baru pulang pengajian dari pesantren tadi, tapi Alhamdulillah beliau dengan tepat waktu, pada pukul 22, lebih dikit beliau sudah ada di tempat. Kita sambut dulu. Ustadz Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kenapa suara agak serak-serak becek? Karena habis ngaji. Oh iya. Apa karena tadi ujian terus becek, nggak ada ojek, begitu? Bukan? Enggak. Tenggak orokan gatel. Oh iya. Ya, semoga malam ini Pak Ustadz dan keluarga sehat-sehat selalu ya, supaya memberi kajian. Kepada kita semua, di samping siang malam, mengajarkan ikro, terus tak ada arusan, di sini di rumah utama memberi kajian apa saja. Yang penting Anda bertanya, Ustadz Tata menjawab. Begitu kira-kira untuk pertama kalinya, saya beri kepada Andisa dulu. Di sini ada dua ibu-ibu arisan. Ketua arisan dulu, saya beri kesempatan penuh kepada Ketua arisan, Ibu Denopa Channel. Silahkan. Ibu Denopa Channel, apakah Anda masih mendengarkan suaraku? Alhamdulillah masih mendengarkan. Ini Bang Handi, saya malah ketawa loh Bang Handi. Ini dulu aja lucu, Ibu-Ibu arisan. Kenapa? Ya, baik. Silahkan. Alhamdulillah, malam hari ini Ustadz Tata memberi kajian kepada kita semua, baik GCC maupun teman-teman netizen yang di luar sana. Semoga pada kajian malam ini kita mendapat ilmu yang lebih ya. Seperti biasanya ya, netizen juga bisa bertanya dan Ustadz Tata menjawab. Bebas, nggak pakai batasan. Karena Ustadz Tata ini semuanya dia tahu, hadis hafal, Al-Quran juga. Jadi, Alhamdulillah, jadi bisa, nggak pakai batasan misalnya dari pertanyaan, nggak boleh, boleh apa aja. Terutama nanti tuh Bang Handi tuh yang banyak dari tetangganya, keluarga Naim itu, kalau nggak cepat-cepat, netizen nanti keluarga Naim yang mengambil alih semua pertanyaan. Silahkan dilanjut Bang, Bang Handi. Gimana sih Ibu barisan ini Ibu Denopa? Channel ini disuruh bertanya, malah dia buka acara. Oh gitu, oh mau bertanya ini Pak Ustadz. Itu tetangga saya punya utang. Jangan bicarakan tetangga, bicarakan diri sendiri. Oh sendiri? Ya. Oh, tetangga saya punya utang ke saya, gitu loh ceritanya. Ya, kenapa tetangga Anda kasih utang? Apa salahnya? Nah, nggak salah lah, dia orang-orang lagi susahan, butuh bantuan, saya kasih bantuan. Nah, sekarang pertanyaannya, tetangganya itu orang mana? Ya, entah orang mana-mana, dulu tetangga, sekarang entah di mana. Tetangganya namanya siapa, terus orang tuanya di mana? Nah, itu sekarang dia tinggalnya di Jakarta. Dulu dia sempat jadi tetangga. Nah, jadi nggak bayar utang, mau hilang begitu saja Ustadz. Nah, kata tadi Ustadz Soleh ini kan kalau kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Jadi sebaiknya saya ikhlaskan aja kali Ustadz ya, supaya saya dapat pahala. Tapi saya udah ikhlaskan duluan. Wah, begitu aja. Jadi pertanyaannya apa ya Bang? Tapi kenapa Anda mau ketawa sih? Ada apa sih? Saya bingung mau nanya apa gitu loh. Oke, saya sambung pertanyaannya. Ya, kira-kira bagaimana ini Pak Ustadz, orang yang berhutang itu, tapi tidak sanggup membayar hutangnya, baik dia sengaja maupun tidak sengaja, tapi telah meninggal dunia, bagaimana kewajiban kepada orang yang ditinggalkan, keluarga dan handai taulan? Silahkan Pak Ustadz, monggo. Oke, oke. Jadi gini, kita di dalam Islam itu mempunyai ahlak, kata kerama gitu ya. Kalau hutang, tiutang itu harus dicatat gitu. Ya, supaya keluarganya tahu. Nah, masalah kewajiban, gini. Orang yang berhutang itu harus ada, misalnya, mau melunasi kapan? Nah, nanti, kadang-kadang di masyarakat itu, orang hutang itu, karena tidak dibatasi, lama ngelunasinya, bayarnya. Padahal dalam Islam, ketika dia tidak punya, maka, saya karenakan akad baru gitu. Maaf, saya belum bisa ya, saya minggu lagi, nah gitu. Nah, kadang-kadang orang itu, sudah punya uang, tapi tidak mau bayar. Saya karenakan, wah sudah lah. Sananya kayaknya, apa ya, tidak butuh gitu ya. Nah, padahal dalam Islam itu, orang punya hutang ya. Ketika dia punya, wajib seketika itu. Misalnya ditunda-tunda, walaupun orangnya itu tidak nagih. Itu wajib. Wajib bayar. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika ada orang sudah tidak mampu, ternyata, misalnya ditagih, tetap ditunda-tunda terus. Lama-lama orangnya menghilang, dan dia mengikhlaskan. Ya, bagus sudah. Kalau sudah ikhlas, ya, maka pahala bagi yang mengikhlaskan. Kecuali tidak ikhlasnya, tanggungan nanti. Makanya Rasulullah itu pernah tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Tapi bukan berarti tidak disolati orang itu. Rasulullah nyuruh orang lain untuk menyolatinya. Itu sebagai gambaran bahwa pentingnya, orang yang punya hutang itu bahaya. Bahkan di suatu adah yang mengatakan bahwa arwahnya orang yang punya hutang itu ibaratkan masih ngawang-ngawang. Di langit itu. Ya, ibaratkan orang kalau punya tujuan tidak nyampe-nyampe. Itu susah. Saya kira-kira kalau mau berteriak itu, anda kan didengar, oh, hutang saya lunasikan, gitu. Karena tersiksa dia, gitu. Nah, makanya bagi kita, kita pakai Al-Quran, ya. Nah, itu dalam Al-Quran itu disunahkan kalau punya hutang itu ditulis. Ya. Sehingga nanti bukan hanya kita yang tahu, tapi keluarga kita. Sehingga kalau misalnya kita mati duluan, nah, maka nanti tahu ayah saya ini punya hutang ke siapa saja. Makanya di adat kalau di desa saya itu, kalau ada orang sakit itu, udah berwasiat, ya. Hutang saya dicatat semua, kasih ke istrinya atau ke anaknya, gitu. Kalau nggak gitu, bahaya. Bahayanya bisa juga nanti, kalau tidak ketahuan, kan bahaya. Atau bisa nanti orang hutangnya kemana-mana, ya. Tiba-tiba menyusahkan orang yang hidup. Oh, tiba-tiba suamiku tidak ada, ternyata hutangnya sekian puluh juta. Kan kasih, ya. Ada yang tahu dari awal, kan, Enak. Gitu. Nah, makanya dalam Islam harus dicatat, gitu. Untuk ahli warisnya biar tahu. Karena umur kita itu kan tidak ada yang tahu kapan kita mati, gitu, ya. Nah, kalau kita kadang-kadang orang itu seorang ayah, lah itu. Hutangnya banyak, istrinya tidak tahu, ya. Tiba-tiba meninggal banyak orang yang datang. Ini, suami kamu punya hutang. Ini kan kasihan. Dia meninggalkan keluarga dalam keadaan susah. Apa? Menanggung hutang-hutangnya dia, gitu. Ya udah, gitu aja. Pak Ustadz, mau nanya dong. Silahkan. Gini, Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang nih, misalkan dia muslim, tapi dia... Bisa nggak sih bertanya, nggak pakai misal? Iya, maksudnya gini, loh. Jadi, orang muslim ini, nggak pakai misal, ya. Orang muslim ini, dia dalam hatinya itu pengen gitu sholat, gitu, lima waktu. Tapi, begitu udah waktunya sholat, dia tuh ada timbul rasa, ah, nanti ajalah males, gitu, kan. Itu kalau kayak gitu, gimana tuh, Palsat? Kenapa bisa begitu? Itu celakalah orang yang sholat. Sahun di situ, dalam tafsirannya, kalau menurut Ibnu Abbas, ini sifat-sifatnya orang munafik. Dua, sahun di situ, orang yang selalu menunda-nunda sholatnya. Misalnya, sudah live, padahal maghrib. Maghrib ke Isya kan waktunya sedikit. Ditunda-tunda, akhirnya ketika dia merasa, loh, ini kan mau Isya. Aduh, saya belum sholat. Nah, ini sahun di situ. Celaka. Gitu, ya. Jadi, kalau ada orang mau sholat, oh, nanti ajalah. Nah, ini, inilah yang dimaksud dengan celakalah orang yang sholat. Nah, di situ. Ya. Orang yang nunda-nunda itu, maksudnya. Gitu, ya. Enggak, maksud saya gini, Pak Ustadz. Maksud saya, kenapa bisa timbul ada rasa males gitu loh, mau sholat gitu. Kenapa begitu? Karena sholat itu, termasuk ibadah nomor satu. Awaluma yuhasabubil abdu'yumal kiyama'as sholat. Pertama kali yang ditanyakan oleh Allah, nanti di akhir adalah sholatnya. Kalau sholatnya diterima, maka semua amal baiknya diterima. Seperti jakat, puasa, haji, semua diterima. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, maka semuanya sia-sia. Sehingga, sholat ini, pasti gangguannya berat. Bagi orang-orang, kenapa sholat itu berat, kita lakukan ditunda-tunda. Karena memang itu ibadah utama. Makanya dalam ilmu tashawuf, ilmu di dalam kitab al-hikam, karangannya atau ilah sekandari, itu dijelaskan. Ketika setubuh ibadah itu luar biasa besarnya, maka setan semakin semangat menggodanya. Nah, gitu ya. Jadi, coba sholat malam. Kenapa males? Iya, kenapa halanya besar? Gitu. Kalau cuma sama dengan orang, kenapa bekerjanya semangat? Dia karena gajinya besar. Kalau cuma kecil, males. Nah, setan juga gitu. Kalau pahalanya besar, orang mau melakukan, berbondong-bondong setan untuk menggagalkan. Gitu ya. Jadi, malesnya dari situ. Lanjut. Terus, kalau dia ada orang nih, saya udah nginginat. Oh, depan deh. Ceritanya mau depan, mau nanya. Bukan, mau nanya, Pak Ustadz. Kalau misalnya, kalau ini gini ya. Jadi, kan nggak boleh pakai misal nih. Pak Handi protes aja. Ini orang ini maksudnya, gimana ya? Jadi, udah diingetin misalkan nih. Kamu, eh, misal lagi dah. Jadinya diingetin sholat gitu. Tapinya dia marah-marah marah gitu. Pak Ustadz itu gimana tuh? Udah deh, jangan diingetin-ingetin saya sholat gitu. Terus, jadi nggak usah diingetin lagi atau tetap diingetin orang kayak gitu, Pak Ustadz? Kalau itu masalah keluarga, misalnya suami ke istri, istri ke anak, kayak itu. Kalau orang kacau mah nggak berti-berti. Ya, itu anu. Memang kewajiban. Mau tidak mau, tetap kita suruh, walaupun ngeyet gitu ya. Memang kewajibannya. Kalau kepada orang lain, ya sudah diingetin, terus dia tidak mau, ya biarin. Tapi kalau suami ke istri, ke anak itu wajib terus selamanya. Walaupun tidak mau, setiap hari, setiap sholat, ya harus diingatkan. gitu ya. Oh, iya, iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Yang lain lanjut. Baik, ini ada dari netizen dari Pak Nasrudin, Kabupaten N Rekang, Sulawesi Selatan. Pak Ustadz, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan dalil akli dan dalil nakli? Silahkan Ustadz. Dalil nakli itu ibaratkan dalil nakli apa ya? Dalil yang ada dalilnya gitu ya. Atau dengan pemikiran gitu ya. Nah, itu nakli. Saya akli. Kalau nakli, ya sudah jelas. Ya, dalilnya jelas gitu. Makanya kayak Imam Madhab itu. Itu ada dua. Bukan berarti semua Madhab itu langsung pakai Quran Hadis. Enggak. Kadang-kadang pakai pemikiran. Makanya antara Imam Maliki dengan Imam Hanafi yang satu ahli dalil yang satu ahli pemikiran. Imam Masyafi'i di tengah-tengah itu. Karena berat memang menjadi mujitahid itu. Mau pakai dalil nakli atau akli gitu. Ibaratkan gitu. Kalau nakli itu ya sudah. Dalil-dalilnya jelas. Baik dari Hadis, Quran. Nah, nanti akli. Kayak sistem apa ya? Perbandingan gitu. Kalau dalil akli atau ijmah atau kias itu bertentangan dengan Al-Quran apakah harus dikesampingkan Pak Ustaz? Tidak. Tidak bisa bertentangan. Karena gini. Kias itu ibaratkan mengkihaskan. Suatu contoh. Homer itu dalam definisinya perasannya anggur. Homer itu memabukkan yang terbuat dari perasannya anggur. Nah, sekarang kalau ada Homer bukan dari itu. Apakah berarti bukan Homer? Oh, tidak. Dikihaskan. Disamakan. Ya. Sama dengan gini. Walatakullah ma'ufin. Jangan kamu mengatakan uf kepada orang tuanya. Nah, kalau ada orang memukul gimana? Oh, apalagi. Dikihaskan. Orang bilang uf saja tidak boleh apalagi memukul. Nah, itu kalau dalilnya tidak sama ya dikihaskan. Disamakan. Udah sama itu. Nah, kalau ada kias ada ijmah. Ijmah itu mufakatnya ulama. Gitu ya. Misalnya tidak ada dalilnya. Makanya ketika Rasulullah dulu mengutus sahabat sebelum berangkat ditanya kamu kalau punya permasalahan apa? Gimana? Apa yang kamu lakukan? Saya akan pakai Al-Quran ya Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran pakai hadis. Kalau tidak ada ya sudah saya beri jidihat. Oke. Nah, jadi ya kayak kias, ijmah itu sudah dipakai oleh ulama. Maka dalil itu ada ada Quran dan hadis ada ijmah ada kias. itu semuanya dipakai. Bukan, kalau sudah ada dalil ya ngapain pakai kias? Pakai ijmah? Ya, gak mungkin. Baik, Pak Ustadz. Masih bersambung nih dari Panasrodeni. Siapakah yang lebih utama, Pak Ustadz? Ijmah atau hadis sahih? Ya, ya hadis. Ijmah itu kalau memang sudah ada dalilnya ngapain pakai ijmah? Wah, ijmah itu sudah tidak ada di dalam Quran dan hadis sehingga beri jidihat. Nah, kalau sudah ada hadis saya langsung dipakai. Maksudnya urutannya itu ada Quran, hadis, ada kias, ijmah. Karena ini urut. Kalau kita kayak tadi itu loh. Kamu kalau kalau nanti di luar menghadapi suatu permasalahan gimana? Ya, pakai Quran. Kalau tidak ada hadis. Kalau tidak ada ya ini, berjidihat. Jadi urutannya seperti itu. Nah, gak mungkin kalau sudah ada hadisnya soheh lagi. Mau berjidihat ya, gak bisa. Harus mendahulukan ada tahapannya. Oke, terima kasih Pak Isbad. Ini ada lagi Pak Isbad. Kalau gak ada ini, Pak Isbad. Ini dari Muhammad Sueb dari Ternate, Maluku. Terhubung begini Pak Isbad. Rencana saya mau menikah. Mudah-mudahan nanti pandemi udah berakhir. Dia mau menikah. Pertanyaannya adakah salah satu hukum yang memberikan tentang mas kawin kepada wanita gitu Pak Isbad. Gitu loh. kira-kira mau dipersiapkan sueb dari Ternate. Gitu Pak Isbad. Ya, urusnya sueb itu. Makanya nikah itu kan kalau rukunnya mempelai dua wali saksi ijab kabul. Udah itu rukun. Masalah nanti orang itu mau menikah itu hukumnya ada yang wajib ada sunnah ada hilaful awla ada makroh. Seperti ada orang mau menikah. Dia nafsunya udah besar. Fitnah udah banyak. Mahar ada. Maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia cuma nafsu saja mahar tidak ada. Maka nanti bisa makroh atau hilaful awla. Kenapa? Karena orang menikah itu wajib mengasih nafkah ke istrinya. Kalau dia tidak punya apa-apa mahar tidak ada. Untuk sehari-harinya tidak bisa. Nah, maka nanti daripada menyengsarakan anaknya orang nanti bisa hilaful awla atau makroh. Jadi tidak semuanya jangan kita pakai dalil langsung kadang-kadang kita akan memfonis orang. Kamu kenapa tidak menikah? Bukan umannya Rasulullah. Bara siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan golonganku. Nah, ini hadis ini sebenarnya bukan untuk nikah. Tapi secara umum. Karena dari asbabul hurudnya itu ada orang yang tidak mau menikah. Kalau malam mau ibadah. Kalau siang mau puasa. Apa kata Rasulullah? Jangan seperti itu. Jangan kamu menyiksa diri kamu. Aku saja seorang Nabi. Saya menikah. Waktunya tidur malam saya tidur. Sepertiga malam saya bangun. Sholat. Nah, kamu bukan Nabi. Bukan apa? Tidak menikah. Tidak mau kalau malam mau ibadah terus. faman rogibah asbabul hurudnya nah itu asbabul hurudnya umum. Tapi oleh orang-orang digunakan untuk nikah saja. Tidak cocok. Karena nikah sendiri hukumnya berbeda-beda. Gitu. Terima kasih, Pak Ustadz. Ada yang lain enggak nih? Ada, saya nih. Ya, silahkan. Ini dari Udah resen. Ini udah resen. Dari netizen. Dari netizen. Boleh ya? Dikit aja. Nanya, Pak Ustadz. Dalil dalam Al-Quran sering diakhiri dengan kalimat bagi orang-orang yang berpikir. Apakah ini bisa menjadi dalil? Apakah ini bisa menjadi dalil untuk membuktikan kebenaran Al-Quran yang dapat dibuktikan secara ilmiah? Bagi itu, Ustadz. Ya, kita sebagai Umad Islam itu banyak ayat-ayat. Ayat-ayat. Apalah, Tata-tata Karun. Ya, Ulul Al-Bab. Itu banyak. Makanya Umad Islam itu orang yang selalu berpikir. Jadi kita tidak gampang dibelok-belokkan. Karena Al-Quran sendiri selalu menganjurkan kita berpikir. Sehingga kita tidak bisa tertipu oleh penyesatan-penyesatan itu. Misalnya kita tiba-tiba kita mau mentuhankan siapa. Diteriti. Ya, masa saya mentuhankan ini? Kan gitu. Islam kan sempurna. Sehingga kita tidak bisa memakai akal saja. Ada tuntunan dua. Kita disuruh berpikir. Karena memang manusia itu adalah hayawanun natik. Al-inshanu mahalalun natik. Jadi, apa ya? Hayawanun natik. Manusia itu adalah hayawan yang berpikir. Kita dengan hayawan itu apa bedanya? Akal. Kalau mereka bisa berjalan, bisa bernafas. Apa bedanya dengan kita? Cuma satu. Natik. Gitu ya. Nah, inilah Islam ini. Selalu mengandalkan apa? Kita harus berpikir. Bahkan dengan berpikir itu ya, bisa dengan apa? Lebih hebat dari utama dari ibadah. Ya. Berpikir misalnya malam-malam bangun terus lihat langit. Ya Allah. Nah, itu apa ya? Tafakaru fi holkillah wala tafakaru fidlatillah. Ya, kayak gitu. Nah, makanya kita beruntung sebagai umat Islam. Tidak gampang kita itu terpengaruh. Baik itu penyesetan-penyeseran. Karena kita dianjurkan dalam Al-Quran selalu disuruh berpikir. Ya ulul albab. Afalah tafakarun. Afalah tafakarun. Itu semua anjuran kita supaya kita tidak tertipu. Ayat-ayat seperti itu. Oke. Dilanjutkan. Mbak Radia menggali yang pertanyaan lagi nih. Itu. Itu. Islam cerdas. Ustadz. Apakah ijma' sudah ada ketika Nabi masih hidup? Ya, makanya tadi itu dalilnya. Ya. Ketika Rasulullah itu apa dalilnya ijma' itu ternyata ulama' memakai hadis ini. Ketika kamu berpergian kan Rasulullah mengutus. Dulu Rasulullah itu kalau mengutus panglima atau orang utusan lah. Oleh Rasulullah ditanya kamu nanti kalau di jalan kan tidak ada aku. Ketika ada permasalahan gimana kamu? Ya di Quran ya Rasulullah. Misalnya tidak ada Al-Quran. Ya hadis. Kalau tidak ada ya ijma' beri jidih hadis ini. Gitu ya. Nah sehingga dipakai oleh ulama' ya. Baik itu kias gitu ya. Itu dipakai. Nah andai kan kenapa? Karena ulama' ini kenapa kok ada ijma' ada kias? Karena memang ulama' itu warusatul ambiyah. Gitu ya. Nah dulu di jamannya sahabat nanya ke Rasulullah. Di jamannya sahabat masalah tafsir ke Ibnu Abbas atau Ibnu Masyud. Nah setelah itu tabiin. Maka nanya kepada sahabat yang alim. Nanti tabiin-tabiin. Nah ini para ulama' di situ berperannya. Sampai ke empat madhab gitu. Karena warusatul ambiyah warisannya Nabi ulama' itu. juga ada perbedaan-perbedaan. Ada lagi dalilnya. Perbedaan ulama' itu rahmat. Nah kayak gitu. Ya. terima kasih Bapak Ustaz. Ada lagi gak yang mau bertanya? Silahkan. Kuding. Bang Nas itu mau nanya sama Islam Cerdas? Ya tanyalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Gini Ustaz. Kalau kita lihat fenomena sekarang utamanya pada saat hari Jumat. Ya kan. banyak dari saudara-saudara kita dan adik-adik kita itu belum paham arti dari sholat Jumat. Dan setahu saya salah satu hukum dari sholat Jumat itu adalah mendengarkan ceramah di masjid. Nah kebanyakan apalagi anak-anak muda saat sekarang itu kan alasannya yang penting aku bisa mendengar dari tua masjid. Jadi pertanyaannya gini Ustaz. Apa sih hukum sholat Jumat itu terus apa hukum dari sholat Jumat itu Ustaz? Hanya stand by. Kalau masalah sholatnya sama seperti sholat biasa hanya saja ada khutbah. Khutbah itu harus didengar. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah disana khutbah yang dekat-dekat masjid dia datang ketika nunggu ikhoma. Tidak boleh. Seharusnya dia itu datang sebelum khutbah. Dan khutbah itu harus didengar. Makanya kan disuruh mendengarkan. Makanya kata ada sebagian ulama mengatakan ketika hari Jumat maka malaikat ini ada ibaratkan di pintu masjid. Siapa yang hadir di jatan. Makanya pernah dengar enggak datang pertama dapat unta kedua dapat sapi. Terus apa kamping gitu. Nah ini tanpa kebawah setelah khutbah sampai khutbah selesai. Pas khutbah itu oh khutbah dimulai baru ditutup. Catatan ini. Sehingga orang yang waktu khutbah tidak datang ini sebenarnya tidak punya catatan. Gitu. makanya makanya syaratnya itu karena sholat jumat itu ada khutbahnya khutbah maka khutbah itu harus didengar. Jadi kita misalnya tuhur jam 12 atau jam 11 ya terus khutbahnya itu otomatis sebelum jam 11 sekiranya belum dimulai khutbah ini. Kalau sudah dimulai ya apalagi pas ikhoma baru datang. Ini sholat apa? sholat jumat ada khutbah khutbahnya wajib kita didengarkan. Makanya saran ketahul ulama datangnya harus sebelum khutbah hasilnya. Itu perlu ditambahkan Ustaz bahwa khutbah itu juga sebagai pengganti dapat warga sholat dukur itu. Nah makanya iya Ustaz ya makanya kalau orang itu baca khutbah datang langsung duduk mendengarkan gitu. Ada yang mengatakan tidak apa-apa sholat sholat kobliya jumat kan urutannya ya misalnya kita datang pertama jangan langsung duduk tapi tahiyyat almasjid setelah azan baru kobliya jumat baru setelah itu khutbah gitu. Nah kadang-kadang orang itu enggak khutbah itu dianggap seakan-akan puji-pujian biasa gitu ya. Sebenarnya itu harus didengarkan termasuk seakan-akan rukun gitu ya. Makanya kanjel lah sudah. itu kan supaya didengarkan gitu sih. Ya terus sambungannya gini Ustaz karena ada juga pemahaman di sekitar saya katanya kalau sholat jumat itu bisa dalam artian absin yang penting tidak tiga kali berturut-turut. Gimana tuh Ustaz hukumnya? Ya saya memang pernah menemukan kalau tidak sholat jumat berturut-turut tiga kali dengan sengaja. Ya ada. Saya lupa hadisnya itu ya. Dari penuh akas itu? Iya pokoknya saya mengatakan kalau kafir saya tidak berani. Bukan mengatakan kafir. Dikatakan disitu apabila seorang muslim meninggalkan sholat jumat tiga kali berturut-turut tanpa udur dan menarikan oleh Sarah maka dia seolah-olah membuang agamanya kebelakang. Seperti itu dalilnya. Iya, iya. Wih cukup Ustaz bila-bila teman-teman yang men ya membuang agama kebelakang apa artinya? Sama-sama saja gini ngambil nggak izin nyolong membuang agama kebelakang apa artinya? Kapir kayak gitu loh itu hanya perhalus saja sebenarnya asalnya ya kapir Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya mau bertanya nih Ustaz Tebutkan nama daerah mana nama orang tua dan keluarga yang lain silahkan Bang Handi lebih saya ini admin Islam Cerdas Ustaz tadi Bang Handi titip kata sama saya penonton yang ada di Handi Celebes harap dukung Islam Cerdas oh iya iya ini Ustaz yang saya tanyakan ini tentang hukum nusus Ustaz itu sebenarnya hukum nusus itu gini loh perempuan suami istri itu tidak ada masalah apa-apa diajak berhubungan kalau tidak mau itu nusus maka dalam Al-Quran itu tinggalkan apa ya pisah ranjang itu dan bahkan kalau dia tetap seperti itu kan ada pukul goirul mubarri jangan diartikan di Quran disitu dipukul seakan-akan sampai gini ya ada anak yang ketika umur 7 tahun wajib diperingati 10 tahun dipukul sama dengan wanita yang nusus dipukul maksudnya tafsirannya dorban goirul mubarri makanya ketahulama itu dipraktikan pakai kain pakai kertas karena seorang perempuan itu bukan masalah pukulannya suami mengangkat tangan saja walaupun tidak dipukul takut dia sehingga disitu ditapsirin goirul mubarri jadi nusus itu sebenarnya seorang perempuan kan orang suami istri itu kewajibannya laki-laki itu kan banyak termasuk mendidih istri memenuhi kewajiban seperti tempat tinggal makanan sehari-hari kebersihan itu itu semua tugasnya laki-laki sedangkan perempuan tugasnya cuma satu apa melayani suami berhubungan nah kalau suaminya sudah memenuhi semuanya kok istrinya tidak mau ini dianggap nusus itu tidak boleh jadi nusus itu sebenarnya tidak dalam hal itu kecuali perempuannya disuruh bekerja akhirnya minta hubungan capek ini yang salah laki-laki suruh siapa punya istri disuruh kerja ketika dibutuhkan malah capek bukan khusus baik terima kasih ini ada satu lagi saya mau bertanya tentang hukum air ada di salah satu tempat saya pernah sehingga di masjid itu ketika saya berhudup airnya agak panas itu kalau kita berhudup dipakai air agak panas itu hukumnya gimana itu ustad hukumnya makro karena air itu ada air mutlak ada air mustakmal ada air air musamah itu apa air misalnya di sawah sawah itu kalau duhur kan panas itu makro dibuat butuh karena mengelarahkan apa ya merusak nah sehingga air seperti itu air musamah itu air yang panas seperti di sawah-sawah kalau siang itu kan panas airnya air musamah namanya kalau air mutlak ya air seperti biasanya kalau air mustakmal air yang pernah digunakan untuk utuh itu mustakmal jadi kalau pembahasannya air yang panas berarti sama dengan air musamah makro kalau dibuat utuh makro nya dalam segi karena takut merusak badan kan mau panas kecuali panasnya seimbang kita kuat kayak waktu di ponorogo itu itu biasa berarti air panas ini berlakunya bukan di daerah yang panas aja ya makro nya berarti di daerah yang gak panas pun berlaku ya iya karena inti dari air musamah itu airnya panas masa mau dibuat butuh kalau butuh pakai air kelapa ustad berarti gak itu bukan air mutlak maka yang seperti itu air mutlak itu kan air yang tidak campur apa-apa misalnya ya kalau dikasih kopi maka air kopi dikasih air teh itu bukan air mutlak namanya gitu nah tapi kalau air itu kelapa gitu suci tapi tidak mensucikan biasanya sama seperti air mustakmal air mustakmal air mustakmal itu suci tapi tidak bisa mensucikan tidak bisa dibuat wudhu tapi kalau dibuat membasu ya gak apa-apa yang gak boleh itu ketika kita buat untuk sudah dibuat bersuci mau pakai bersuci lagi wudhu lagi gak boleh itu namanya air mustakmal baik boleh nambahin sedikit dari pertanyaannya Oji Ustaz ya ini kan menarik nih air yang hangat saya kan disini tinggalnya dingin ya Ustaz pertama kalau salat subuh itu pasti udah dingin banget saya saya kan punya ini nih pemalas air saya biasanya pakai air hangat gak apa-apa Ustaz ya gak apa-apa karena disitu sebenarnya tujuannya itu karena merusak kalau memang kita di tempat yang dingin lalu kita pakai hangat kan yang kita rasakan bukan panas nah kalau kita kita di wilayah misalnya saya di tempat saya saya pakai air biasa itu kan enak ketika pakai air yang panas ya misalnya di sawah-sawah gitu nah itu yang makhluk karena kita itu sebenarnya gak kuat megang aja udah gak panas banget tapi gak enak lah rasanya kan kulit pipi itu kan gak sama dengan lainnya nah kalau kita pakai itu kan inti dari makrohnya itu biasanya kan berusak gitu nah kalau kita di kota-kota misalnya di daerah dingin ya gak apa-apa pakai air hangat karena tidak kuat ke dingin gitu karena bukan masalah panas enggaknya tapi membahayakannya itu asli baik usah terima kasih udah paham sekarang maaf ada yang mau nanya nih netizen katanya gimana hukumnya kalau nikah beda agama dalam islam beda agama itu kalau ahli kitab dulu boleh tapi ahli kitab yang ngurni dulu nah ternyata kata ulama ini sudah tidak ada kalau tidak ada surat perjanjian takut dimurutahkan lagi nah jadi walaupun ahli kitab tidak boleh zaman dulu itu pun ada syaratnya pertama harus ada surat dua harus laki-laki ke perempuan kalau perempuan ke laki-laki tidak boleh gitu ya betul karena laki-laki sebagai imam gitu tapi kalau sekarang jina ya iya karena sudah tidak ada ahli kitab itu karena disitu ahli kitab yang murni ya itu pertanyaan dari Abi Abba Paustatnya ada pertanyaan dari gaming katanya gini kalau nikah Paustat misalkan orang ada dia masih punya orang tua misal lagi ah iya oh iya dia nikah nih nikah ada orang tuanya terus udah gitu ternyata orang tuanya ini gak jadi wali gitu jadi pernikahannya itu sah atau enggak Tuh Paustat pertama kalau memang gini seorang perempuan yang bagus itu segera dinikahkan misalnya perempuan ini sudah menemukan orangnya baik terus orang tuanya tidak setuju padahal orangnya soleh maka boleh sebenarnya pakai hakim gitu tapi kalau memang tidak seperti itu tidak boleh karena walinya itu memang orang tuanya bapaknya atau kakeknya nanti kalau tidak ada bapaknya gitu nah tapi kata ulama itu kalau ada orang wanita menemukan laki-laki yang soleh baik sudah tiba-tiba orang tuanya tidak mengizinkan tidak ridho itu boleh kawin lari gitu enggak orang tuanya juga tahu gitu karena apa karena tapi kalau benar-benar soleh gitu jadi ron boleh kawin lari enggak kalau Statsugi capek kawin lari saya mau tanya ini sama Mas Tata jadi begini Mas Ustad Mas Tata Mas Utad Ustad sulit banget jadi begini kok ketawa sih aku ini belum selesai loh habis Mas Ustad Pak Ustad saya ini kan pengen poligami tetapi kenapa sampai sekarang kalau saya belum dapat judul yang kedua ketiga keempat itu bagaimana Ayo pertanyaan silahkan jawab sendiri kuasa untuk Ibu Sayan bahwa syarul laku kadang-kadang kita itu ingin kaya ingin punya istri banyak padahal semua itu tidak baik bagi dia menurut Allah ya gitu kamu Om Jul tidak tercapai kayak gitu mungkin satu ini yang terbaik jadi cukup satu jadi cukup satu aja Ustad ini keliru kalau sama Ustadz Ustadz Ata aja belum dapet-dapet udah punya punya satu bicara kayak gitu aku aja dapet aku promos kayak gitu ada-ada saya itu berminat sekali tetapi sampai sekarang itu kok gak ada yang mau dengan saya itu bagaimana kurang apa saya ini diiklanin aja Pak Jul HP punya diberikan lagi baru terus ini HP juga punya kurang apa lagi kurang Pak Jul itu juga diberikan itu juga diberikan Pak Jul pasang iklan aja promosi ada Abdul Fatah silahkan ya silahkan nanti bentar dulu Abdul Fatah dulu oh iya silahkan Abdul Fatah sebentar saya ini pertanyaannya sudah selesai ini oh iya sudah yaudah Pak Jul Fahta dibuka menyebabkan Pak Jul Fahta Assalamualaikum Mbak Ustadz Assalamualaikum saya mau bertanya di daerah saya kan sedang musim hujan daerahnya mana mas? di Cicanang Jawa Barat Cicanang di daerah mana? di daerah nah jadi kan terus ada yang meninggal gitu saudara tuh nah mau dikuburin tuh si liang kuburnya tuh ada airnya udah dikuras tetep aja gitu solusinya itu pakai peti atau langsung gak apa-apa dikuburin aja gak bisa sama sekali ya airnya itu iya udah dikuras ngisi lagi udah dikuras gitu ada lagi pertanyaannya lu gali gali kubur kenapa lu gali sumur lagi musim hujan jadi air apa ya enggak hasilnya solusinya tunggu dulu ya gak gak harus pakai peti gitu boleh pakai peti ini pertanyaannya ini gali kubur atau gali sumur ya iya memang ada terjadi kayak gitu ya tunggu saja bahkan kalau nanti memang gak bisa setelah hujan turun selesai ya gali lagi aja kalau itu yang gak bisa itu solusinya kayak gitu sama yang tadi ustad yang khutbah tuh saya ini buka kitab patul qorib karangan imam muhammad suja'i di halaman 19 kalimatnya itu kan dan disunahkan untuk menangarkan berdiam serta dalam waktu khutbah ini kan disunahkan maksud perkalimat ini apa ya iya kalau pakai itu memang hukumnya sunnah mendengarkan itu tapi kalau kita pakai ulama yang lain itu contohnya ulama ada mengatakan gini sebenarnya sholat jumat itu memang harus didengarkan bahkan walaupun kita hadir di masjid jelas-jelas sudah hadir dari awal tetap tidak boleh kita bicara harus mendengarkan karena ibaratkan itu termasuk apa ya rukun rukunnya sholat jumat itu kan ada khutbah khutbahnya itu harus didengarkan bukan mendengarkannya Pak Ustaz tapi khutbahnya yang wajib tuh apanya jadi kan kita itu wajib ada yang mendengarkan ada yang khutbah yang diwajibkan itu kan khutbah tani khutbah duanya bukan mendengarkan khutbah taninya iya itu kan kalau disitu pakai Fatul Qorif kan mustahabat disitu disunatkan mendengarkan ya nanti kalau kita pakai pendapatnya ulama yang lain bisa tolong referensinya Pak Ustaz wajib didengarkan ada pertanyaan ada dua ini apa berapa jumlah salawat apa ini sih apanya sebentar bang tolong ini diutang pertanyaannya salawat seperti apa ini ada yang atas dari siapa apa hukumnya menikahi gadis yang sudah menepaus apanya ya tidak apa bang bang handi pertanyaannya aneh ya mungkin gadis ini umurnya sudah 60 tahun tidak pernah menikah kan bukan saya yang bertanya netizen ini ibu ini juga ada yang pertanyaan dari netizen tanyanya buat bang handi ada netizen nanya buat bang handi suaranya putus-putus pertanyaan buat bang handi katanya suaranya bang handi kasih buat netizen tapi mukanya gak mau katanya maksudnya disuruh disuruh buka baju gitu suaranya suaranya kasih ke si gaming netizen tapi mukanya dia gak mau katanya mukanya bang handi oh suara ya pertanyaannya menyangkut suara nih ustad ini ada temen nih boleh gak ini pandemi nih pacar saya di korea boleh gak menikah lewat juh ustad gak gak saya gak saya pernah membaca gak boleh ini lewat online walaupun di sebagian negara ada seperti itu harus ada pengantin laki perempuannya ya harus ya iya 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 ini begini ustad tata saya mau pertanyaan ini kalau diperkenankan saya cuma satu pertanyaan saja terima kasih jawabannya memuaskan ustad terima kasih muka yang lainnya dilanjutkan terjawab pak ustad ada yang nanya baik saya lanjut ya saya udah angkat tangan ya iya besoknya silahkan ya ini dari dari netizen yang di last chat namanya Muhammad Taufik pertanyaannya ustad dalam fikir halal haram dalilnya jelas tapi di masyarakat umum kurang memahami dalil tersebut minum alkohol haram jelas dalilnya tapi secara keilmuan menguraikan keharaman itu bagaimana agar dipahami langsung oleh masyarakat mohon hijab ustad kalau itu harus tahu turun-turunnya ayat Homer kan empat kali pertama kemampuatannya saja yang diperitakan yang kedua dilarang mabuk minum Homer di waktu dekat sholat nah terus yang terakhir itu nanti kan ada kejadian bertengkar sampai memukul sampai berdarah ditanya kenapa kalian bertengkar kata Rasulullah ternyata mabuk akhirnya saat itulah turun ayat haramnya nah di dalam Islam itu kalau sudah ada nas tidak butuh penjelasan kenapa tidak butuh gitu pokoknya kalau sudah ada ayatnya sudah diharamkan walaupun secara akal gimana kenapa tidak bisa karena sudah nas nas itu sudah dalilnya jelas nah kecuali ditanya sebab-sebabnya diharamkan apa maka ini nanti harus tahu tahapan turunnya ayat-ayat tentang Homer karena empat kali turunnya tidak langsung haram pertama memfaat dan mudorotnya nanti kedua itu tentang bahwa kejelekannya lebih besar nah nanti yang ketiga ini menjauhi ketika waktu mau masuk waktu sholat nah yang keempat ini baru kejadian diharamkan karena memang apa mudorotnya lebih banyak bahaya bahkan walaupun suami istri sudah baik suaminya kalau sudah mabuk dia tidak ada apa-apa marah-marah di rumah itu kan mudorot sehingga itu saja yang kita pahami kalau sudah nas bagaimana cara menjelaskan kok bisa haram hukumnya gini sudah ada nas yang diharamkan tidak bisa kalau mau diteliti dalam segi apanya maka jawatan yang singkat karena mudorotnya itu lebih besar bahayanya sehingga diharamkan baik ustad saya mau nanya lagi nih ustad gimana hukum menafkai orang tua itu kalau umpamanya gini ustad kita sudah berkeluarga apakah masih wajib atau gimana ustad ya kita menafkai itu pertama kalau berkeluarga kan anak istri termasuk orang tua itu kenapa kok anak laki-laki dengan perempuan kok beda warisnya perempuan satu laki-laki satu sama dengan perempuan dua karena kalau perempuan itu setelah dia ikut suaminya lepas tanggung jawabnya anak kepada orang tua kepada anak ini tapi kalau laki-laki dapat banyak kan memang masih nyambung baik itu nafkah kalau mampu tapi kedua bertentangan mana yang dahulukan tentu istri dan anak tapi ulama memberi nasihat gini jangan kamu bandingkan antara ibu dengan istri mana yang harus diutamakan karena dua-duanya ini apa ya sama-sama istri wajib ibu orang ibu kita sehingga kalau ulama ditanya kayak gitu itu biasanya apa bukan bingung jangan pernah membandingkan istri dengan orang tua gitu dua-duanya harus kita berbuat baik baik itu nafkah sehingga kalau ditanya mana yang lebih utama itu kalau secara dalil ya keluarga tapi bukan berarti menyingkirkan yang satu enggak sama-sama berat nah dari dalil itu kenapa perempuan kenapa laki-laki itu warisannya lebih banyak ya karena memang seakan-akan masih punya tanggung jawab kalau perempuan enggak ketika menikah langsung langsung tugasnya orang tua itu selesai gitu ketika dia berdosa suaminya yang berdosa nah kalau gini Ustadz kita kan punya saudara laki-laki gitu kan saudara kita ini punya anak jadi saudara kita ini meninggal jadi apakah anaknya itu wajib kita nafkah juga Ustadz ya enggak ya kecuali sudah tidak tidak ada ya bukan wajib karena yang kewajiban itu keluarga kita atau tidak ada ya kita yang merawat itu hukumnya lebih ke apa ya ibaratkan kayak sedokok gitu bukan kewajiban gitu karena kewajiban kita ke keluarga kalau kan penaan itu ya ya itu tidak bisa disamakan seperti anak istri gitu cuma dalam segi merasa tanggung jawab gitu aja itu ya Ustadz berarti enggak enggak ada hukumnya ya Ustadz ya berarti ya iya baik terima kasih Ustadz ada pertanyaan dari Ibu Fitri Ani di Pasuruan tidak ada di Pasuruan Fitri Ani sudah ada ada Pak Ustadz ini ini pertanyaannya Pak Ustadz suami saya pelaut pelayar yang setahun baru pulang gitu tapi suami saya tuh video call untuk berhubungan intim itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz enggak kalau kalau dalam suami istri itu ya gini enggak boleh makanya sekarang saya pakai hukum Unani Unani tuh haram kecuali pakai tangannya istri nah sekarang kalau berjauhan kayak gitu sedangkan hukum seperti itu harus pakai tangan kalau pakai tangannya sendiri enggak boleh haram maka kalau istri boleh nah sekarang video call kayak gitu tidak boleh mengeluarkan Unani dengan cara tidak berhubungan maksudnya tidak bersama dalam satu kamar tidak boleh orang kita itu coba ya baca di fikir itu mengeluarkan Unani haram selain bersih kecuali pakai tangan istri itu pun istrinya mungkin datang bulan intinya kalau pakai tangan sendiri itu enggak boleh nah sekarang berpisah yaudah sudah mau istimna istimna itu mengambil enak dengan cara perpisahan kayak gitu sudah ada kalau pakai tangan teman tambah enggak boleh enggak boleh ya Pak Ustadz mau nanya nih dari netizen dong dari Anang Aspwani mau tanya Ustadz gimana hukumnya menikahi perempuan hamil misalnya perempuan yang ditinggal pacarnya itu ada dua tapi kita mengakai ulama jumhur karena iddah iddah itu kalau orang yang biasa tidak hamil maka tiga kali sucian haid suci haid suci haid gitu nah kalau iddhahnya orang hamil maka setelah melahirkan iddahnya nah baru setelah dia melahirkan langsung menikah boleh tapi kalau dia tidak hamil maka salah 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 satu kuru ya tiga kali sucian nah sehingga tidak boleh orang hamil itu iddahnya setelah melahirkan gitu ya terus Pak Ustadz nih dari UV apakah bayi orang kafir yang meninggal bisa masuk surga gimana gak tau saya ha gak tau yaudah ini dari karena gini kulu mauludin yuladu alal fitrah ya kalau langsung meninggal kan gini kulu mauludin yuladu alal fitrah dulu waktu sebut masih roh Allah mengatakan akulah Tuhanmu bala kan gitu ya ya saya beriman tiada Tuhan selain Allah bala gitu terus makanya kulu mauludin yuladu alal fitrah setiap bayi yang lahir itu suci kenapa kalau suci karena dulunya bersyahadat masih berupa roh nah lalu ketika dia sudah besar maka ayahnya ibunya ini yang merubah kalau dari seorang Yahudi dijadikan Yahudi anaknya kalau dari Nasrani dijadikan Nasrani kalau Islam ya Islam tapi pada awalnya suci ulu mauludin itu setiap bayi yang dilahirkan gitu karena tidak mukallaf masih gitu ya iya Pak Ustaz karena Allah itu adil Allah itu tidak akan menyiksa kaum sebelum Allah mengutus dulu putusan gitu bahkan kalau ada orang yang Nabi tidak pernah si Islam sampai ke dia ke suatu daerah maka ini fitrah juga maka maka kata ulama tergantung perbuatannya kalau perbuatannya di masyarakat itu baik dalam segi kebaikannya dia akan menerima kebaikan karena apa Allah tidak akan menyiksa manusia kau sebelum Allah mengutus dulu utusan lalu ketika utusan itu diutus siapa yang menolak ya kafir yang beriman berarti ya muslim selamat iya Pak Ustaz ini ada lagi dari Abi Aba tentang jakat sekarang kebanyakan orang menyerahkan jakatnya di masjid bolehkah kita menyerahkan jakat tersebut langsung ke fakir miskin atau yang lainnya mohon penjelasannya Pak Ustaz tidak apa-apa yang penting 8 itu 8 yang mulai dari fakir miskin terus fakir miskin Ibnu Syafir orang yang menarik jakat para mu'alaf nah itu kan diberikan ke situ nah kenapa kalau masjid-masjid ada amil jakat atau yang menangani biar mempermudah hasilnya langsung kasih ada masalah yang penting di antara 8 ini ya terima kasih Pak Ustaz tentang sejawabannya yang lain lanjut Bang Andi capek kok capek Pak capek Pak Ustaz Nanti mau bertanya Ustaz apa Ustaz ya silahkan Ustaz kalau orang berjanji ya tapi ada embel-embelnya gini kayak gini orang mau janji kasih nge-fab tapi harus ke suatu tempat itu hukumnya apa Pak Ustaz ya ada masalah berarti kalau tidak mau ya kalau tidak mau yaudah anda dapat capek gitu aja kalau mau ya sudah kasihan kasihan deh hukuman bagi orang yang janji itu nah iya kan janjinya harus datang kecuali cuma janji saja kan walaupun janji nanti ada kapan darahnya gimana kalau sudah deal ya itu dipenuhi kalau kamu tak kasih pep tapi datang ke sini nah berarti ada secara ya tergantung mau apa enggak lanjut-lanjut Ustaz Ustaz saya mau nanya lagi Ustaz gimana Ustaz umpamanya kita tahu nih orang ini gak muslim gitu kan tiba-tiba orang ini mengasih duit sama kita untuk belajar jadi duit yang dia kasihnya itu apakah boleh kita sedekahkan atau gimana Ustaz ya boleh makanya coba baca orang non muslim itu bangun masjid nyumbang gak masalah asalkan tidak ada imeng-imeng asalkan tidak merendahkan islam cuma niat mengasih saja itu gak apa-apa karena kita itu kita bersosial dengan baik-baik digunakan gak masalah jadi beda kafir harbi mustahaman timi bahkan kafir yang timi timi itu misalnya ada bangunan masjid mereka mau nyumbang tidak punya niat apa-apa pokoknya nyumbang gak masalah kecuali sifatnya nanti ingin merendahkan atau ingin nanti islam rendah gara-gara pemberian ini masih ada syarat itu gak boleh baik ustad terima kasih ustad karena ada kemarin itu ada kawan bertanya kayak gitu kan ada orang gak muslim kita kan muslim dikasihnya baik terima kasih penjarannya ustad menghandi monggo menghandi ada pertanyaan ustad boleh ustad ya silahkan ini apakah boleh ini dari netizen ya ustad kalau memohon dapat jodoh dengan syarat tahajud apa boleh ustad dengan apa syarat tahajud memohon dapat jodoh ya boleh bahkan bagus ya makanya ada doa kita baca di syarat tahajud kan minta memang bagus mintanya kepada Allah ya nanti kalau bahkan nanti ada syarat istihara kan tujuannya biar kita itu tidak asal menikah ya minta kepada Allah sebelum kita diberikan oleh Allah minta dulu ya dah masalah yang dah boleh itu minta ke kuburan ke pohon minta jodoh kalau mintanya kepada Allah ya sama dengan doa itu gimana ustad yang soal yang cari jodoh itu yang pakai ada ada apa ya agensinya ke musim dong contohnya gimana take him out itu yang di tv-tv itu saya sudah mengerti itu biro jodoh pak ustad biro jodoh biro jodoh ya kalau cuma kayak gitu ya ada masalah kayak di desa-desa ya saya carikan dong jodoh ya ada masalah intinya islam itu kalau sudah ada dalilnya jelas misalnya harang-harang iyalah harang kalau tidak ada dua-duanya ya mubah gitu makanya hukum taklifiya itu harus tahu apa hukum taklifiya itu ada lima diantaranya wajib haram makroh mubah sunnah nah nanti kalau ditanya apapun pasti larinya ke salah satu hukum lima ini ketika tidak ada dalilnya dan tidak ada pertentangan dengan quran hadis apa ya boleh ada lagi pertanyaannya kalau kita menolong orang itu kan baik ini bedanya kita menolong orang itu karena terpaksa jadi itu gimana kalau kita terpaksa apakah kita masih dapat pahalanya atau enggak itu maksudnya terpaksanya bagaimana iya maksudnya itu kita merasa terpaksa menolong orang itu gitu gitu apa namanya tang budi misalnya iya betul bunda aku enggak enak hati gitu menolong orang makanya ditolong gitu bukan itu kan namanya terpaksa ya ustad nggak ikhlas itu aja nolong orang tapi nggak ikhlas ya kalau tidak ikhlas makanya dalam islam itu nggak ikhlasan itu kan penting nah seharusnya orang nolong orang itu di posisi kapanpun ya pahala gitu misalnya gini ada orang tidak usah nunggu apa-apa pokoknya nolong orang itu pada intinya dia dapat pahala nah masalah ikhlas dengan tidak ikhlas itu pakai dalil lain orang tidak ikhlas itu menggugurkan pahala gitu ya karena pada intinya orang menolong itu pasti pahala nah nanti hubungnya dengan tidak ikhlas tidak ikhlasnya itu yang menggugurkan sama dengan tapi itu biasanya masalah sedekah nah kalau ini Ustadz kita nih udah mengikhlaskan gitu kan lumayannya orang itu punya hutang kita udah ikhlaskan nanti kita bilang saya udah ikhlas sama orang lain gitu apakah itu ikhlas Ustadz namanya ikhlas orang lain maksudnya orang punya hutang sama kita apakah yang kita kita gak usah bayar udah ikhlaskan sama orang itu nanti kita cerita sama orang lain dia punya hutang dulu sama saya gini-gini gitu apakah itu masih ikhlas namanya Ustadz ya enggak hasilnya orang itu kalau memang ikhlas ya ya sudah udah usah dibicarakan ke orang lain gitu karena apa ibaratkan Ria karena makna Ria itu ingin kebaikannya dia itu diketahui orang lain gitu itu Ria berkurang pahalanya anda kan tidak tidak dibicarakan ke orang lain kan pahala nah terus ketika dia cerita dengan orang lain maka yang dikatakan Ria itu adalah ingin kebaikan di kita itu diketahui orang gitu supaya saya dianggap orang baik itu Ria ya kadang-kadang kan gini Ustadz karena sikit cerita gitu kan jadi tanpa disengaja terbicarakan sama orang lain itu termasuk iya ya Ustadz ya berarti ya ya terkentung hatinya inamal amalubinia karena kadang-kadang orang cuma mau cerita enggak enggak maksud apa-apa ada yang memang saya kalau enggak dicerita orang-orang enggak tahu kalau saya baik nah itu Ria gitu gitu ya kadang-kadang itu maksudnya gitu tadi Ustadz pemunya kita nih kenal sama saudara kawan gitu ya nanti tiba-tiba kawannya membahas orang itu nanti kebaca sama kita dia dulu pernah punya hutang sama saya gini-gini ya makanya itu kalau memang sudah hati yang menentukan kalau kita sudah memang niat kita supaya kebaikan kita dilihat orang lain nah itu yang bahaya kalau kita cerita tapi misalnya nah adas binikmah itu boleh aslinya ya menceritakan bukan karena kita itu Ria ingin diketahui enggak makanya ada adas binikmah gitu kayak surat watuha itu ya jadi kalau kita orang ini masih punya hutang sama kita tapi kita belum menjelaskan apakah orang itu wajib kita ingatkan Ustadz atau gimana Ustadz jadi harus kita ingatkan dan walaupun tidak diingatkan ya kan ada jatah kapan ya terus makanya apa hadis itu ya kalau kita mengingatkan itu terus dia tidak mampu maka disunatkan memberi jangka waktu lagi atau bebaskan kan gitu ya kalau orang punya hutang kadang-kadang gini Ustadz kadang-kadang gini Ustadz kita ingatkan takut orang itu tersinggung jadi gimana solusinya Ustadz ikhlaskan ya enggak kesepaketannya gimana makanya hutang itu kan masa langsung hutang kapan orang tidak tahu nunggu punya uang kalau sepaketnya kayak gitu ya sudah kalau punya uang wajib dia membayar nah umumnya ada waktunya maka ketika ada waktunya itu disunatkan apakah memberi keringanan dulu ditunda atau dibebaskan dua saja pilihannya kalau membebaskan itu apakah harus kita bilang sama orang yang berhutang iya enggak bisa kita bilang sendiri udah kita bebaskan aja tapi enggak kita bilang tuh sama orangnya gimana tuh Ustadz bisa abu kayak gitu berarti sudah diikhlas dalam hatinya sendiri nanti kalau dia nyawur kapan-kapan diterima gitu iya gitu enggak ikhlas selamanya itu ada Ustadz sebentar sedikit aja nih Ustadz kesian nih dari tadi sebenarnya ini mau tanya nih Ustadz dari netizen namanya Beswan mau tanya Ustadz kalau mau alaf dua suami istri apa wajib nikah lagi secara Islam nah kalau di fikir itu ya nikahnya ahli kita pertamanya dia itu bukan muslim terus kok muslim maka tidak tidak apa-apa tidak membuat memperbarui nikahnya kalau memperbarui sebenarnya gitu kalau di fikir itu tapi pertanyaannya itu kan sudah tidak ada sekarang ya beda agama itu gitu enggak enggak atau sesama sesama dulunya iya dulu sama sama Kristen nah ini enggak suami istri enggak kalau di fikir itu enggak enggak apa-apa langsung sah itu nikahnya itu enggak harus baru baik Ustadz terima kasih jawabannya silahkan Bang Jainun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dari netizen saya ada yang mau tanya gini Ustadz mau tanya Ustadz saya memelihara kambing masih kecil rencananya kalau besar mau dikorbankan tapi masih usia 6 bulan kambingnya itu mati gimana itu hukum Ustadz mohon solusinya dan penjelasannya itu kalau dalam bab kayak korban makanya ada akad ulama bahkan orang bilang jangan dinadarin kalau nadar itu wajib nah kalau sudah hukum wajib maka dia sendiri pun tidak boleh ambil dagingnya nah sehingga kalau sudah nadar ya wajibnya ganti kalau akadnya nadar saya nanti kambing ini akan buat ini korban atau apa ini kalau bentukan nadar harus kalau mati harus ada gantinya berarti harus ganti ya iya gimana bang bang Ustadz ada yang nanya dari netizen sabar dulu sabar dulu sabar banyak pertanyaannya nih mas sabar dulu sabar dulu ada yang resen amin abul fatah itu abul fatah silakan assalamualaikum ustad maaf pertanyaan lagi ini di daerah saya itu lagi apa itu permasalahan masalah akidah jadi saya mau pertanyaan masalah akidah pak ustad ini katanya ada yang nanya ke kita Allah itu dimana nak kita ini harusnya jawab apa nah itu kalau ada ulama mengatakan kalau sekaya asyari kita memakai misalnya memakai dalil yang kita tauhid wujud idam bako muqalafatul hawadis kiamuhu binafsihi kalau pakai dalil itu maka diam di datnya sendiri tapi kalau pakai ar-rahman alal arsisnawa gak apa-apa nudin ke atas karena ada dalil-dalil bahkan ada yang kritik juga masa dimana-mana itu juga dikritik sehingga kalau saya itu pakai dalil sesuai dengan ilmu tauhid akidatul awam kan dulu ada kitab itu maka jawabannya dimana Allah ini kan sifatnya Allah yang dua puluh itu untuk menjawab misalnya Allah itu ada iya mana dalilnya sifat wujud itu itu ada terus adanya itu sejak kapan kidam dahulu tidak ada awalnya terus sampai kapan bako kekal terus seperti apa dia kiamuhu seperti apa dia ada dimana kiamuhu binafsihi jiam didatnya sendiri terus seperti apa muhulafatul hawadisi gitu ada berapa wahda niat satu kuasa gak iya kudrot berganda ilmu mahatahu gitu jadi sifat yang dua puluh itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini kalau maksudnya al-rahmanu al-al-arsistawa tadi Pak Ustaz gimana nah itu ditakwil lagi al-al-arsistawa itu itu termasuk yang mutasyabihan ya ayat mutasyabihan maksudnya ditakwil karena Allah itu tidak punya tempat maksudnya menguasai aras tapi kalau ulama-ulama contohnya kayak ulama syalafi itu gak mau mengatakan ada dimana-mana ya ujul langsung ada di atas gitu karena banyak dalilnya ya biarin mereka kayak gitu nah kalau saya memakai misalnya nanya ke saya ya saya pakai akidatul awam itu ada dimana ya muhu binafsihi udah gitu ya terima kasih Pak Ustaz siapa lagi Ustaz ini dari Anang Aspwani katanya kalau talqin mayat-mayat itu wajib atau sunnah katanya enggak enggak wajib orang kalau umat itu tugasnya apa mengumum muslim itu ya ya kita mandikan di kafani di solati di kubur yaudah apakah ada talqin-talqin kan dah ya ya benar ya Bang Abdul Fatah terus kalau ini dari si gaming nih katanya hukumnya apa kalau menikahi anak dari adik bapak kita sendiri katanya adiknya ponaan nah itu mahrum ponaan itu anak dari adik bapak kita sendiri anak sepupu sepupu sekali kalau sepupu boleh oh hukumnya yang enggak yang enggak boleh mahrum itu gini kalau di dalam rumah umumnya disitu ada mbak ponaan ibu nenek kalau yang sederajat saudara kita kayak mbak terus nanti ada ponaan itu mahrum nanti lagi ada tunggal susu beda lagi nanti itu luas intinya mahrum itu apa wanita yang haram dinikahi secara umum yang kita tahu ponaan mbak saudara perempuan ibu mertua nenek itu itu bibi itu secara umum secara yang kita ketahui yang dekat kepada kita nah kalau memang coba coba sampean itu jangan saya enggak paham anak dari saudara intinya apa apa ponaan apa sepupu coba siapa yang tahu ponaan berarti mahrum kalau sepupu bukan mahrum itu aja sepupu contohnya sepupu itu dari saya punya saudara lagi-lagi punya anak sama-sama punya anak itu itu bukan mahrum itu boleh dimikahi tapi kan saya dengan saudara laki-laki kan saudara kandung iya intinya sepupu itu boleh dinikahkan bukan mahrum sepupu itu dua caranya menilai mahrum itu pertama tidak boleh dinikahi dan kalau bersentuhan batal kalau menyebut eh tidak batal kalau mahal dari dari netizen dan nawijayanto menyembung masalah kurban tadi tolong ditanyakan katanya kalau yang seperti sistem arisan kurban itu masuk nazar atau tidak arisan enggak intinya gini kalau kurban itu boleh satu keluarga satu itu boleh asalkan niatnya nanti jangan semuanya tetap orang satu bahkan bisa juga korban itu sah misalnya urunan ada yang mengatakan sah nah kalau arisan itu orang banyak makanya kenapa kalau ada di sekolah-sekolah korban tapi urunan karena memang ulama ada yang mengatakan memperbolehkan adegan tidak tidak ada langsung murni tidak boleh tidak mungkin dijalankan makanya hal-hal seperti itu pasti ulama itu ada hilafia pertanyaannya termasuk nazar atau tidak enggak bukan nazar itu ibaratkan gini nazar itu punya aturan dan aturannya itu kalau nazar itu wajib sudah dan nazar itu tidak boleh sesuatu yang tidak kita mampu misalnya kalau saya naik naik kelas maka saya akan pergi ke bulan itu tidak boleh tidak sah nazar seperti itu karena sesuatu yang tidak mungkin dua tidak boleh nazar sesuatu yang haram jadi kalau ke warisan tidak nyambung soalnya gini ustaz katanya kan ada yang arisan nih kita bayar arisan misalnya setelah setahun baru cukup itu kan terdapat arisan baru itu di berkurban boleh ya ustaz sama kayak nabung kan iya makanya ada hilafianya ulama itu kenapa kalau diperbolehkan di sekolah-sekolah itu ya karena memang ada yang memperbolehkan atau arisan kalau arisan sudah dengar tidak paham intinya urunan intinya urunan kayak gitu mungkin ustaz arisan itu bayar setiap bulan misalnya 100 ribu misalnya harga kambing berapa harga kambing misalnya 100 juta ya katakan berarti setelah 10 bulan arisan kita itu dapat ya aku paham kalau itu jadi ini juga ini ada pertanyaan lain ustaz udah udah kelar ini pertanyaannya katanya dia pernah baca tentang sholat usta itu sebenarnya di waktu apa ustaz sholat apa usta sholat usta sholat usta itu hilafia ulama hafidhu ala sholawati wa sholatil usta jagalah sholat terutama sholat usta sholat usta itu ada yang mengatakan asar dan maghrib ada yang mengatakan maghrib dan subuh terus ulama yang tengah-tengah sholat usta itu sholat yang kamu berat gitu loh contohnya gini kalau saya jujur ya kebanyakan orang itu subuh yang berat itu terus dengan apa biasanya jadi beda-beda karena orang itu coba bunda senia sendiri diantara sholat lima waktu itu semuanya sama gak ketika mengerjakan enggak 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 oke sekarang saya nanya dua saja dua sholat yang sampian paling males karena mungkin ada pekerjaan atau kesibukan sholat apa saja yang males lah intinya yang tidak seperti sholat lainnya yang tiga apa biasanya yang bebisunia alami enggak ada ya karena saya di rumah terus usta ya berarti enak terus enggak pasti ada yang paling yang paling itu tuh maghrib sama subuh tuh yang enak menurut saya yang enak yang tidak enak dua saja mana kemungkinan yang kemungkinan paling asar asar kadang-kadang tapi enggak lah saya menurut saya gampang karena kan subuh itu enak nah itu kan kadang-kadang enggak maksudnya kadang-kadang itu tiba-tiba ada tamu secara umum lagi nih hafidhu ala sholati wa sholatil usta jadi ada dua sholat yang usta yang harus kita benar-benar jaga nah terus ulama sholat usta itu apa saja ternyata ada yang mengatakan mungkin maghrib dengan subuh atau maghrib dengan asar gitu ya tergantung kita gitu dimana kita yang paling malas itulah usta karena itu perjuangannya lebih enggak seperti sholat lainnya kalau saya kan paling enak itu maghrib dan isya karena saat itu saya ngajar ngaji terus udah pulang nunggu isya sambil ngajar ngaji jadi enak dua itu paling asar dengan subuh ya itu sholat usta saya gitu untuk saya oh gitu jadi kalau usta itu berarti kalau menurut kita misalnya juhur nih atau asar berarti itu dianggap usta terus itu pahalanya lebih banyak gitu ya enggak maksudnya biar kita itu semangat yang susah iya biar kita itu semangat tidak walaupun di saat itu kita itu sibuk berat apa umumnya saya males surat ini ya nah ini benar-benar dijaga saya karenakan biar seimbang dengan yang lainnya gitu tidak memilah-milah gitu nah tapi kalau dalam tersirannya itu biasanya kalau dasar itu asar dengan subuh nanti kita lihat tersirannya baik ustad udah paham mudah-mudian tadi jawaban ustad udah terjawab ya pertanyaan dari sahabat kita Pak ustad ini saya terakhir nih ada pertanyaan nih tapi ini agak sedikit apa pertanyaan untuk orang yang sudah menikah ya untuk orang yang dewasa lah soalnya dia menjurusnya ke hubungan suami istri ini Pak ustad jadi dia pertanyaannya gini katanya bolehkah dari abi-aba nih bolehkah kita mencium kemaluan istri kita maaf agak jorok tapi ini sangat penting buat yang belum paham boleh boleh karena gini iya ulama mengatakan untuk memuaskan istri itu ya kenapa kok disitu boleh karena yang najis itu di dalamnya ketika itu di luar-luarnya bahasa ibaratkan bibir-bibirnya Anu itu enggak suci itu gitu sehingga ada yang mengatakan boleh gitu kenapa kok boleh karena itu tidak termasuk najis gitu coba nanti banyak itu nanti walaupun cari Anu ada nanti jawaban itu intinya boleh tidak bukan haram oke makasih Pak Ustad atas jawabannya lanjut busonya silahkan bersen Assalamualaikum Pak Ustad maaf nih saya saya pernah baca di kitab Savinah kalau kalimatnya itu begini kalau kalau kungsa itu kan kalau gak salah kayak wandu apa itu yang berklami dua bukan benci kalau benci gimana gak ada yang di di islam itu yang ada laki-laki perempuan hunsa kalau hunsa itu tergantung aktifnya gitu ya kan gitu kalau fikir kalau masalah naji atau masalah jadi tergantung aktif yang mana jadi benci wandu itu gak ada sebenarnya dalam islam cuma tiga perempuan laki-laki hunsa kalau benci gak bapak ngimamin laki-laki nah karena itu statusnya laki-laki karena yang yang kan gak ada kan di dalam kitab itu benci yang ada perempuan laki-laki hunsa tapi gak khilaf ula ula itu kalau hukumnya nanti ya sama tadi maaf masalah talkit saya kurang kedengar saya lagi di luar tadi itu katanya talkit itu apakah wajib saya bilang gak ada karena kewajiban orang islam ketika yang meninggal itu tugasnya apa ya mengkavani menyolati mengkubur kan gak ada data talkit kan sehingga tidak wajib tapi ini saya ada hadis ya walaupun ada hadis apakah wajib disitu kan gak pasti tugasnya cuma mengubur udah jadi masuknya kemana talkit ya makanya meniman itu mungkin sunnah tapi bukan wajib andaikan wajib pasti semua negara pasti melakukan itu berarti sunnah ya Pak Ustaz sama yang ketiga gini Pak Ustaz kan semua mazhab itu mazhab itu bersumber dari Quran dan hadis malah kalau kita mencampur adukan mazhab kan itu sama-sama dari Quran dan hadis juga mazhab itu kan izahab kan dari asalnya memilih gitu ketika ada dua hadis maka kita memilih yang mana gitu makanya nanti ijtihahnya ulama itu ya sudah benar semua makanya coba dibakit ijtihah itu ulama berijtihah kalau dia benar terpahalanya dua kalau salah maka satu kan gitu ya gitu nah intinya kalau kita belajar membahas mazhab itu mazhab itu dari lafat iddahaba memilih ketika ada dua dalil kita milih yang mana itu maksudnya iddahaba nah nanti tergantung kita mau mempermasalahkan apanya gitu kalau misalkan kita bismillahnya pakai mazhab hambali fatihahnya pakai maliki rukunya pakai mazhab ini boleh enggak kalau masalah itu tetap saya tapi kita itu kan kata guru-guru kita itu tidak boleh kita itu tidak menentukan semua mazhab akan saya pilih itu kata ulama tidak boleh kalau semuanya karena takutnya memilih yang mudah-mudah saja karena imam maliki Hanafi syafi'i hambali itu ada yang berat ada yang tidak kan nah kalau kita langsung saya bermadhat empat-empatnya itu tidak boleh sebenarnya karena takut memilih yang ringan-ringan saja kalau kenapa kamu gini oh saya ada imam syafi'i kan boleh besok oh saya sekarang hambali nah cakar-cakar takut mengambil yang ringan-ringan saja gitu iya jadi hukumnya tidak boleh berarti ya iya terima kasih ya tadi hafidu ala sholawati wa sholatil wustu ada yang mengatakan sholat asar subuh zuhur nah tapi kata ulama fiq itu pokoknya sholat-sholat yang kita malas gitu tapi kalau dalam wustu oh disitu sumbuh asar yang ada gitu tapi itu juga pendepannya ulama gitu ya sudah sudah 5 jam kayaknya 5 jam mau sirahan pagi gak ada lagi yang bertanya masih ada 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 ini saya gak tahu saya udah nanyakan ini 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 soalnya pertanyaannya agak lucu ini loh Islam apa Kristen soalnya tadi pak usad ada menyinggung ilmu tawheed mau tanya nih apa yang diciptakan oleh Allah dan seterusnya yang diciptakan ada apanya yang diciptakan yang diciptakan oleh Allah maksudnya ya intinya gini saja ya Allah itu wujud idam bako ada dahulu tidak ada awalnya kekal tidak ada akhirnya nah misalnya dia menciptakan apa pertama Allah menciptakan kolam lalu kolam itu diperintahkan oleh Allah apa yang harus aku lakukan ya Allah tulis semua takdir-takdir apa saja yang aku ciptakan makanya jadi segala sesuatu itu sudah Allah tentukan takdirkan dalam lawul mahkud ya makanya semua para nabi makanya ketika ada yang mengatakan aku ada sebelum dunia ada walaupun aku juga ada pun pertama kali Allah menciptakan kolam lalu Allah memerintahkan kolam untuk mencatat semua kejadian-kejadian gitu ya ya gitu saja dan saya tidak nyambung pertanyaannya gimana ya sudah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan lagi nih ustad nanya lagi saya saya kan posisi sebagai anak angkat orang tua bukan anak kandung kelak ketika ibu saya wafat bolehkah saya memandikan jendela beliau ini selalu ada di kepala saya ya iya bahkan bahkan gini ya aslinya orang yang kemajit itu bukan Pak Motin keluarganya yang bagus itu anaknya gitu-itu bolehkah anak angkat apa Pak Yusat? nah kalau memang tapi gini ya anak angkat itu kalau kita baca dengan hadis salim itu ya itu anak angkat itu bukan termasuk anak seperti makanya ketika hadis yang sering dibuat fitnah oleh Kristen itu ya Rasulullah ini salim ini kan dari kecil bersama saya sekarang udah besar gimana ini tinggal satu rumah dengan saya nah ketepatan istrinya hamil apa menyusi juga ya sudah kamu minumkan susu dia biar jadi mahrum gitu jadi anak angkat itu bukan mahrum tapi kalau mau teman sekedar ingin memandikan apa ya dah masalah orang bukan anak kita saja umumnya orang lain ya gitu loh kadang-kadang yang ngafani yang imami bukan keluarga gitu nah walaupun yang paling baik itu keluarganya sendiri misalnya saya ibu saya atau ayah saya saya yang nyolatin gitu itu kan kalau lelaki sama lelaki misalnya nih ibunya ibunya berarti kan perempuan ibu angkatnya sementara yang yang diangkat lelaki-lelaki itu gimana Ustaz maksudnya disuruh apa ya misalnya kalian memandikan nah iya kan memandikan ya kalau memang bukan kan nanti dibutuhin kan nanti makanya keluarganya yang yang mahrum seharusnya baik bisa dipahami berarti kalau ayah angkatnya boleh ya karena kan hudu gak batal lelaki-laki sama lelaki perempuan jangan kan ayah angkat rungu orang lain ini boleh mudah-mudahan saya menjawab ya dan nawijayanto terima kasih Ustaz ada yang lain silahkan ada lagi yang mau nanya saya mau nanya juga nih ada Pak Ustaz nih dari Java apa deh pertanyaannya tadi belum saya tanyain dia sampai kok pertanyaan saya belum ditanyain katanya Ustaz tetanggaku tanya apa resep tetap romantis walau udah umur 80 tahun saya kalau kalau kayak gitu udah datang saya jawabkan karena gini saya mau nanya nih Ustaz jangan pertanyaan yang aneh-aneh dong jangan yang aneh-aneh lah mbak gini Ustaz saya mau nanya nih tentang yang aneh-aneh meimbaratkan umpamanya kita nih nengok apa ya umpamanya istri kita itu kita bilang kayak ibu lah gitu ya kayak orang tua kamu kok bisa masakan kamu kok masakan ibu saya apakah itu ada hukumnya Ustaz maksudnya menyampaikan itu itu yang yang ada hukumnya kalau dihar punggungmu seperti orang tuaku itu sumpah dia kalau makanan ya enggak enggak oh enggak ya Ustaz kan kita menyamakan gitu enggak enggak masalah tapi kan disitu punggung kalau dihar kalau makanan gimana seneng walaupun udah sama akan saya sama-sama makan bagus Ustaz benar-benar jadi kalau punggung itu maksudnya Ustaz gimana tuh Ustaz ya itu kum dihar itu ya kum dihar itu muka muka juga enggak boleh Ustaz ya muka kamu mirip dengan ibu enggak itu kalau dihar itu kayak punggung punggung nanti tak ulas lagi saing aja itu aja kalau enggak salah kalau saya enggak salah dengar itu Ustaz yang pernah saya dengar tuh muka kamu mirip dengan ibu saya kalau enggak salah ke farot nanti itu karena ke farot atau apa ya silahkan akan dilanjut yang lainnya itu Abdul Fattah masih resen silahkan saya begini pernah nemu di dalam mazhab kalau gak salah halaman 259 kalau gak salah nah Imam Nawawi itu pernah berkata begini kalau gak salah kalau gak salah begitu Pak Ustaz terlalu orang perempuan merdeka yang udah besar di hadapan yang bukan mahrum maka seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan dapat menimbulkan fitah ataupun dalam keadaan tidak menimbulkan fitah menurut pendapat yang sahih nah kebetulan kan kita dalam bermazhab syafi itu wajah itu selalu kelihatan meskipun kita keluar gitu sedangkan di dalam mazhab syafi di dalam kitab Jutolibin tadi dilarang gitu nah solusinya bagi kita yang udah ya susah gitu kalau nutup kerudung aja susah apalagi harus pakai cadar gitu gimana itu Pak Ustaz ya makanya tidak kan gini tidak bisa kita menghukumi haram ketika sesuatu hukum itu masih hilaf ya nah makanya di Indonesia ini terbalik mazhabnya mazhab syafi tapi seharusnya pakai cadar kama jami'il badani gitu tapi justru kita itu boleh seperti Mbak Sifana ini udah sah ya karena itu hilafianya ulama ada yang seperti itu tapi kalau imam syafi malas jami'il badani makanya di Indonesia itu terbalik mau ada imam syafi yang seharusnya jami'il badani pakai cadar selainya tapi justru wanita-wanita Indonesia justru pakai yang lain gitu nah kalau masalah itu maka karena hilafia maka yang pakai cadar bagus yang seperti pasifana bagian KSRI kayak gini yaudah termasuk nutupi aurot termasuk gitu tapi apakah berarti kita tidak bisa dikategorikan menjadi pengikut imam syafi sepenuhnya gitu enggak ya makanya inti kolul madhab ada juga seperti haji kalau imam syafi batal kalau kita kita haji maka ikut imam syafi yang tidak batal selain imam syafi kalau imam syafi juga memaklumi maksudnya kalau lagi tahu apa sudah dimakfu aja tidak perlu taklit-taklidan gitu maksudnya iya tapi kalau masalah inti kolul madhab itu ada syaratnya juga ketika kita pindah madhab dalam hal tertentu tidak boleh langsung semuanya gitu makanya masalah awrat ini ya tetap walaupun kita bermadhab imam syafi bukan berarti orang yang tidak pakai jadar itu langsung haram kenapa kok tidak haram ya karena memang ada ulama lain yang mengatakan tidak apa-apa tidak pakai jadar gitu seperti orang seperti Mbak Sipana itu kan syari itu karena ada hilafia seperti itu maka tidak boleh kita langsung mengharamkan orang yang seperti itu karena masih ada hilafiahnya itu berarti taklit ke mazhabi yang lain gitu iya kenapanya gitu apa aja gitu sehingga kita boleh untuk taklit ke mazhabi yang lain ya kalau yang saya tahu yang intinya itu kalau secara inti haji terus untuk yang lain menentukan yang lain itu karena ada hilafianya kecuali masalah kayak ibadah kayak puasa gitu ya atau sholat kita tidak boleh kalau kita pakai wudunya imam Hanafi kalau imam shafi'i kan sebagian rambut sedikit aja dibasahin udah sah kalau imam Hanafi kan enggak sampai ke belakang bahasanya sehingga kalau kita mau pindah ya harus memakai wudunya imam Hanafi juga gitu jadi maksudnya itu kan kata Pak Ustadz tadi kita itu gak boleh pakai yang gampang-gampang aja kalau bermazhab ini kan kalau kita majab shafi'i nah berat nih pakai cadar taklit aja ke majab lain yang ringan itu kan kata Pak Ustadz gak boleh gitu maksudnya itu iya kalau kalau masalah cadar atau awrot itu itu ulama itu lebih mengarahkan kita tidak boleh mengharamkan orang yang tidak berjada lagi masih ada masih sesuai dengan ulama yang memperbolehkan gitu karena awrot itu kalau kita sholat jami'il badani illal wajahi wal kafayni ya kalau di luar sholat jami'il badani tapi ulama yang lain enggak boleh wajah kelihatan gitu nah sehingga bukan pindah madhab kayak gitu tapi kita tidak tidak boleh mengharamkan sesuatu yang hilafiyah gitu sama Pak Ustadz kalau misalkan kita sholat majab syafi'i maka udhunya juga harus syafi'i iya tapi saya pernah lihat nih kalau di kitab parukunan tuh apa kalau kita taklit asalkan dua perkara yang berbeda nah iya itu di di Fatul Qorib kan ada juga kan gitu ya enggak enggak ada kalau di Fatul Qorib kalau gak salah Fatul Mu'in Fatul Mu'in ini lagi saya pegang coba iya kan intiqol madhab itu pada sesuatu yang apa ya gimana itu ya saya ingat coba itu Fatul Mu'in itu dua perkara yang apa itu di situ di mana di mukaddimah atau di bab apa ya lupa karena saya itu kalau ipidanya kan Fatul Qorib sanawiyah Fatul Mu'in atau itu apa ya di kitab enggak yang barusan sampai baca itu saya ini ya adanya di parukunan itu ini loh kalimatnya gini loh kalimatnya tidak boleh intiqolun madhab di dalam perkara yang apa barusan sampai boleh nah kan ada contohnya ada contohnya yang boleh itu gimana ya itu harusannya yang sampai baca itu tidak boleh intiqolun madhab dalam satu ibadah yang gimana yang sama nah disitu ada contohnya disitu berarti kalau yang berbeda gak apa-apa kan iya berarti kan tadi kata Pak Ustadz kalau kalau shalatnya kita juga wudhu harus kata Pak Ustadz nah itu gini misalnya kita haji ya kita boleh tidak batal nah nanti wudhunya pakai imam itu juga gitu paham Imam Shafi'i juga tidak membatalkan kalau lagi tawaf kalau kita orang Indonesia umumnya kalau haji itu pakai imam siapa tapi Mekah kan gak bisa berlaku itu tapi maksudnya dimakfut sama Ibn Shafi'i juga tidak dibatalkan itu kan ada ilah itu kan istisna gitu kan dia memang membatalkan antara mas'ud dalam mas'ud menisah itu ilah ketika ketika tawaf itu dimakfut dalam Mas'ud Ibn Shafi'i juga kan begitu tahu saya mungkin saya yang gak saya pernah dengar itu gini makanya ulama ketika berpendapat kalau haji itu maka bukan masalah anunya tapi memakai hukum yang istri itu tidak batal wudunya padahal kalau Ibn Shafi'i kan batal orang punya wudu menyentuh istri itu ya 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 kecil-kecil kecil-kecilin sedikit poloninya kaget istri gimana bangla suara saya itu kecilin kecil lagi itu apa ehonya terlalu gede Pak Imran halo halo ini ada netizen nanya masih menyangkut dengan wudu ini monanya ustaz di mas'ab Ibn Shafi'i batal wudu kalau bersentuhan dengan istri namun di hadis ketika rasul mau berangkat masjid mencium kening istrinya jadi yang mana diikuti ustaz kira-kira Imam Shafi'i itu termasuk Imam Madhab yang berhati-hati ketika membahas bagaimana hukumnya menyentuh istri ketika punya wudu maka para imam pertama memakai Nabi pernah menyentuh ternyata hadis itu tidak dipakai akhirnya pakai hadis yang soheh apa ketika rasulullah sholat maka siti Aisyah kakinya ada di depannya dipindah oh maka ulama selain Imam Shafi'i berarti tidak apa-apa Imam Shafi'i tetap membatalkan kenapa karena di hadis itu tidak dijelaskan apakah Nabi menyentuh langsung atau ada selimut atau pakaiannya Siti Aisyah kan tidak tahu maka untuk hati-hati Imam Shafi'i membatalkan gitu kalau kondisi kita lagi sholat gimana itu kenapa posisi kita lagi sholat kesentuh sama istri ya batal makanya makanya harus diberhentikan sholatnya gitu nah iya kalau sudah batal nah jadi kenapa hadis yang menyentuh itu itu do'if makanya tidak dipakai oleh ulama nah ulama yang membatalkan yang tidak membatalkan menyentuh istri itu pakai hadis soheh apa ketika Nabi memindah kakinya Siti Aisyah maka menurut ulama oh berarti tidak apa-apa tapi Imam Shafi'i karena hati-hati loh ini di hadis ini kan tidak diceritakan apa menyentuh langsung atau enggak nah gitu masalahnya di situ jadi kita jangan pakai hadis yang Nabi mencium nah ini do'if ini tidak boleh hadis do'if itu tidak boleh dibuat sandaran hukum halal haram akidah tidak boleh gitu ya ada pertanyaan lagi nih Ustaz jadi hadisnya do'if itu ya Ustaz ya iya hadis yang mencium itu do'if oh gitu jadi tidak boleh dibuat menentukan batal enggaknya haram sahnya atau akidah tidak boleh do'if itu nah terus yang batal itu pakai hadis yang mana ulama yang membatalkan istri itu ya itu pakai hadis sohe yang itu Nabi memindah itu tapi Masyafi kok tetap aja membatalkan loh karena Masyafi enggak tahu hadis itu apakah langsung apa enggak nah dari hati-hatinya itulah beliau berijitihat memilih yang batal makasih banyak Ustaz bagaimana jawabannya akhir saman semoga puas puas dan puas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gini Ustaz kita solat di dalam satu ruangan kalau sejajar sama laki-laki itu gimana itu Ustaz tidak tidak ada hadis yang atau sunnah yang harus ada dimana posisi itu makanya seperti di musyola-musyola di musyola di desa itu ada satir kan yang kanan perempuan kiri laki-laki itu udah paham Pak kalau atau pakai yang satir ada di belakang perempuan belakang depan laki-laki sama-sama boleh oh jadi gak ada hukumnya ya iya andaikan orang itu mengharap mentidakbolehkan itu tidak ada hadisnya maksudnya mungkin gini Ustaz mungkin dalam kamar suami dan istri itu mungkin karena suaminya selaku imam itu sejajar dengan istrinya gitu ini bukan gitu bang bukan gitu maksudnya maksudnya gimana sholat dalam satu ruangan dalam satu ruangan bukan apa sholatnya itu ada perempuan yang di depan laki-laki di belakang cuman sholatnya pisang gak imam-imam gitu iya itu seperti di musyola-musyola itulah ya di musyola desa-desa itu kan kalau masalah nanti suami dan istri ya sudah yang penting suami istri di belakang gitu karena sarannya imam dan anak momen itu kalau berdua kan agak berjejer sedikit cuma kakinya jangan sampai sama harus ada di belakang imam gitu walaupun agak sejejer sedikit yang penting kaki harus ada di belakang gak harus persis lurus gitu nanti kalau datang lagi maka harus seperti shof itu mundur ya gitu jadi mungkin pertanyaannya Islam karena sejenis kita ambil kasus aja pada saat tarawih kan jadi kan kadang biasa masjid itu full dan sudah ditentukan memang sah untuk laki-laki dan perempuan nah terkadang karena banyaknya laki-laki yang ikut mungkin apa penjemaannya membludak sampai keluar dan pada saat itu memang terkadang banyak di masjid itu terlihat bahwa sah perempuan lebih di depan daripada sah laki-laki yang di luar masjid itu mungkin gitu maksudnya kalau seperti itu sudah masalah asalkan orang laki-laki ini buat soft lagi gitu maksudnya kan berjemaah itu kalau buat soft itu harus dua orang bahkan kalau sholat sendiri ini tidak sah misalnya sudah full semua datang ini perempuan masjid full ada laki-laki perempuan di sebelahnya terus ada juga di belakang malah laki-laki ya sudah masalah asalkan punya soft asalnya dua orang gitu dan itu banyak terjadi memang di desa-desa kayak gitu berarti hukumnya memang gak ada ya ustad berarti ya iya yang penting hukumnya itu harus punya soft gitu nah yang tadi itu ustad yang saya pertanyakan tadi itu kalau kita gak tahu umpamanya nih kan kan belum tahu kan kebanyakan kita mendengar dakwah kalau istri menyentuh suami dengan tidak bernafsu kan buduk tidak batalkan ada sebagian gitu kita dengar itu iya itu dok oh itu dok ya ustad jadi kita belum tahu nih kita lagi sholat kesentuh sama istri kita lanjut aja sholat jadi gimana hukumnya ustad hilal jahlu dimakfuh sesuatu yang kita tidak tahu dikarenakan tidak tahu jahlu disitu maknanya bodoh maksudnya tidak tahu tentang keharamannya gitu maka dimakfuh kalau sudah tahu mati dosa lagi iya tapi walaupun tidak tahu kena hukum yang lain apa ternyata yang tidak tahu itu kalau ada di hutan seperti Tarsan tapi kalau kita di lingkungan desa banyak ulama tidak ada hukum tidak tahu itu seharusnya bertanya iya kadang-kadang kita kan karena sering mendengar dakwah dari sini berbeda pendapat jadi disitu kan jadi bingung iya tidak apa-apa itu kan cuma hilafi perbedaan mashab doang makanya mashab satu-satu jangan enak oh ini enak kayak gini aku mashab ini itu yang gak boleh itu mashab yang membedakan itu berarti ya saya pernah dengar si Ustad Hadidaya saya pernah dengar beliau ada orang bertanya juga asal kita menyentuh dengan tidak bernapsu atau tidak sengaja pernah dengar jawabnya gitu nah iya tapi kalau masalah batal gaknya itu hadisnya itu dua itu pertama hadis nabi mencium ketika punya wudhu itu ternyata tidak dipakai kalau masalah napsu atau tidaknya itu yang ditanyakan itu bukan sholat bukan wudhu tapi puasa kenapa kok kita tidak dimakrohkan mencium istri gitu kalau puasa loh kan nabi pernah ada karena nabi seorang nabi kalau kita takut kita napsu akhirnya batal takut keluar jujur kalau saya sendiri tidak bisa menyentuh perempuan itu jujur iya langsung batal masih puasa belum bisa iya tidak beda misalnya kan tidak pernah nyentuh pasti tidak makhluk oke ada lagi ada lagi ada lagi dikit dikit aja kesian ini pertanyaannya menangkendut atau buang air saat solat adalah makro makro iya iya terus udah dijawab ya pendirinya ya pendiri ya tentang sholat tentang sholat jama'ah tadi wabistad mau nanya wabistad gimana silahkan silahkan tentang sholat jama'ah kalau tingkat itu gimana kan imamnya di bawah kalau tingkat itu boleh apa enggak boleh boleh gini ya sholat itu walaupun jauhnya beberapa meter asalkan nyambung boleh walaupun jauh yang tidak boleh itu kalau kita tidak bisa melihat imamnya tidak bisa melihat imamnya tapi lihat makmum yang lain di belakang itu boleh walaupun tingkat asalkan nyambung maksudnya apa kita bisa melihat kenapa kalau syaratnya begitu takutnya waktunya ruku kalau tidak melihat gimana mau sampai mau kita ikutin suara tidak didengar ada di atas maka syaratnya harus nyambung menyambung walaupun tidak nyambung asalkan kelihatan nah padahal kalau cuma suara itu ada jaraknya Allah bagaimana kalau misalnya berapa meter itu kan tidak mungkin nyampe suara ke makmum nah boleh walaupun jauh tidak nyampe suaranya imam asalkan makmumnya itu memang panjang baik itu ada di atas asalkan yang di atas bisa melihat imam atau tidak bisa melihat imam tapi masih melihat makmum yang lain kalau ruang berbeda di mana luang berbeda syaratnya pertama misalnya ada pintunya pintunya harus terbuka dan tidak boleh gimana ya tidak boleh sekiranya dia mau ke imam dia mundur tidak boleh harus ada pintu di depan gitu makanya ada di fikir itu aturannya makmum dan imam itu harus mengetahui gerak-gerinya imam terus harus tidak ketika misalnya tempat yang berbeda tapi di depan tidak ada pintu atau ada pintu tapi tertutup itu tidak boleh kalau pintunya dia saya pernah nih Ustadz di sholat jumat jemaah tapi ruangnya itu sudah berbeda Ustadz imam di tempat masjid utama itu tingkat di sebelahnya ada ruang lagi yang tingkat tapi oh ditutup tidak boleh kalau ditutup tidak ketutup cuma tidak di depan tidak di depan maksudnya pintunya itu di belakang di belakang syaratnya minimal melihat imam atau melihat makmum yang lain kedua harus andaikan dia mau pergi ke imam itu tidak mundur tapi ada jalan di depan langsung gitu langsung lewat depan langsung andaikan ke imam itu intinya tidak masa ya pintunya di belakang lalu dia sholat beda tempat dengan imam tidak ada pintu di depan itu tidak boleh nah nanti itu ada di Fatul Qoripa kalau jendela tidak bisa jendela tidak maksudnya sekiranya bisa dilewati kalau Ustadz ada nanya lagi ini M. Sanipa belum dijawab tanya apa makna bila kita mimpi jumpa ashabul kafikat dalam gua boleh bagi jawaban ye apa tanya apanya cuma mimpi mimpi jumpa ashabul kafikat dalam gua cuma mimpi 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 bukan mimpi nah sekarang keneng susah menderita atau gimana dua itu saja pilih kalau ingin nyambung lagi Ustadz mimpinya ingin nyambung lagi gak bisa nah iya kadang-kadang kan gitu saya juga pernah mimpi udah mau melakukan sesuatu dengan apa tiba-tiba bangun belum terjadi gitu Ustadz Ustadz ini yang mau nanya nih Ustadz punya istri juga di situ gak Ustadz hasilnya bukan masalah gaji kalau orang punya istri maka semua kewajiban itu harus dipenuhi nafkah apa saja tempat tinggal makanan minimal satu hari satu mood intinya sekiranya makan perempuan itu gitu loh alat-alat kebersihan sabun apa itu semuanya dipenuhi itu saja intinya ya ya betul itu dipenuhi juga Ustadz maksudnya gini kan kita tahu wanita sekarang ya kan walaupun berapa yakin gak cukup lah gitu ini lagi curhat Bang Nos lagi curhat kita sebagai sebagai orang islam gak usah lari ke situ intinya kita punya istri wajib menafkahi doher batin kalau masalah cukup enggaknya ya tergantung suaminya yang penting yang penting apakah perempuan ini lapar dikasih makan diberi tempat tinggal gitu aja bukan berarti ini kerjaan saya sekian aku nabi kamu enggak intinya perempuan ini tercukupi enggak secara islam baik makanan apakah dia dikasih makan bahkan kalau masalah keadilan terus apa makanya orang perempuan nusus itu eh nusus apa namanya hulu hulu itu minta cerai itu kalau suaminya tidak memenuhi kewajiban apa kewajibannya ya itu masuk nafkah doher batin jadi bukan masalah tidak ada punya dengan gaji-gaji atau sampingan enggak intinya dia udah dikasih nafkah enggak gitu loh ya betul-betul karena ya tau lah mungkin itu mungkin yang punya istri udah tau lah disini karena wanita tuh kalau udah liat aduh kacau pengen semua dirauk makanya saya takut meninggai jangan jangan ini mana Pak Ustad Sugi itu mau nanya Pak Ustad Sugi apa Pak Ustad Sugi ini keningnya bengkak kenapa ayo Allah gue kira itu nur kalau semua ada nurnya terlalu banyak sujud Pak Ustad ada yang nanya nih katanya kalau menikah yang Kristen sama Islam yang Hindu sama Islam itu bagaimana itu Pak Ustad hukumnya itu udah tidak sah itu punya anak punya anak sampai punya anak sampai punya anak terus gimana itu anaknya kalau anaknya nggak masalah anaknya aduh mau nanya Ustad itu ya tetap gina nanya dia jawab di Youtube pertanyaan Ustad dan artisian kapan Ustad Nata jadi suami kapan kamu mau sama aku ini nanya laki-laki lho laki-laki ya sudah kami itu mantu aku ini masih live ya iya saya gini tadi saya mau tanya Ustadz ini kan banyak kira-kira apa hukumnya jika seorang istri yang mencari karena satu dua tahun ini kan pandemi suaminya itu di PHK dan istrinya yang mencari kira-kira hukumnya gimana ya Ustadz ya gak apa-apa kalau Ridho dapat izin iya istrinya Ridho istrinya Ridho suaminya suaminya juga Ridho ya silahkan aja gak ada anunya Ustadz ya enggak gak dapat rokok terus ada lagi yang tanya ini sudah satu lagi Ustadz mau nanya kalau menggiring jenazah apakah mengucapkan la ilah ilah atau diam iya apa apakah kalau kita gotong apa gotong gotong mayat apakah harus kita mengucapkan la ilah ilah atau sampai pernah tapi ataukah kita diam aja gimana pernah pernah melihat digotong diam gak di daerah dimana ada gak 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 walaupun di Mekah dimana gitu orang kalau menjalan jenazah itu gimana kan banyak disitu ada ada satu orang yang tidak menyebutkan itu ya gak apa-apa aslinya gak apa-apa yang saya tahu itu gini walaupun ada paling itu cuma sunnah gitu karena kewajibannya orang islam sesama muslim itu kalau meninggal kewajibannya itu fardukifayanya itu apa merawat mulai dari mengkavani menyolati memandikan menyolati sampai mengkubur udah gitu ya itu sudah tugasnya selesai sebagai fardukifayan bahkan kalau ikut sholat dengan ibu jenazah itu dua apa dapat dua apa paham aja gunung iya gunung nanti ini saya udah tahu masalah prakteknya kalau umumnya di desa itu la ilaha illallah la ilaha gitu ya itu kalau memang ada di besokin saya udah menemukan bahwa hukumnya itu kalau tidak baca tapi menurut saya itu walaupun ada itu hilaf iya mungkin karena bukan kewajiban gak ada kewajiban baca kayak gitu siap-siap terpenuhi semuanya terpenuhi semuanya terpenuhi ada pertanyaan nih Ustadz Rifandi Irfan pertanyaannya orang menikah itu kan wajib ya hukumnya terus kalau yang sudah berkeluarga itu pahalanya berkali lipat katanya bener gak itu Ustadz itu menikah itu bukan wajib ya tidak semuanya wajib hilafullahullah ada makroh ada untuk laki-laki tapi enggak enggak ya kalau wajib ya maka ya wajib menikah dosa kalau udah menikah gitu ya bagi yang mampu bagi yang mampu kalau perempuan gak wajib gak wajib ya tuh ya perempuan gak wajib ya sama saja kalau gak ada apa jodoh intinya tergantung keadaan orang menikah itu bisa makroh yang itu saja kalau pahalanya nah kalau pahalanya itu gini ada hati ibadahnya orang yang menikah dengan tidak itu 70 apa 700 bedanya pahalanya misalnya saya belum menikah tadi sholat sama sama-sama sholat dua roka dengan Nusar Turgi maka bedanya itu apa 70 apa 700 pahalanya itu lebih banyak yang menikah ini kemudian ketika kerja iya nah itu beda lagi kalau kerja orang yang sudah menikah ini kan dihitung apa ya bisa pilih lah dia iya bahkan jadi imam saja saya dengan Nusar Turgi sama-sama Alim Turgi sama-sama pinter lah terus siapa yang menjadi imam kan urutannya harus lebih bagus bacaan patehahnya terus waroknya terus nanti umurnya gitu ya nah andai kan sama semua termasuk menduhulukan yang menikah gitu karena saya karenakan dalam hati itu lebih husu aku gini oh berarti aku ini udah husu kalau hukum ilat itu gimana tuh Ustaz? hukum ilat ya apa ya? jumpa ilat dia tidak mau menyetubuhi berapa hari ya yaudah istriku 3 bulan 3 bulan tidak akan kusutubuhi maka dia harus mencerai gitu ya atau apa itu ya tak akan kakafara pokoknya tidak boleh karena ini menyiksa menyiksa perempuan juga masa tidak mau risetubuhi gitu ya namanya sumpah ilat nanti tak 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 buka lagi nanti kita makanya ada dihar ada ilat gitu ya jadi hukum itu nggak boleh dianu ya kalau terucap itu nanti ya ada sanksinya nanti nggak bisa sanksinya itu bisa mencerai iya kalau tidak salah kakafara atau cerai banyak lagi ustaz bisa ini ustaz apa seorang suami ingin dalam hatinya ingin mencerai istrinya tapi sewaktu-waktu rujuk kembali maksudnya dia dalam meniat hati aja apakah dia harus menikah kembali karena ada tolak rujai tolak rujai itu bisa bisa rujuk kapan saja sebelum masa idahnya sebelum saat makanya orang yang mentolak istrinya itu maka dia melakukan iddah selama iddah itu dia boleh rujuk kapan saja tapi dalam hati aja mustahil disampaikan belum di ucapin ustaz belum di ucapin saya mau saya mau cara-cara istri itu karena gini-gini gini-gini kan tapi itu dalam hati aja terucap makanya tolak bisa langsung kembali atau tidak mengucapkan apa-apa tiba-tiba disetukui ya sudah rujuk sudah jatuh kalau kalau tolak sendiri ada sore ada kinaya kalau sore itu jelas tolak kalau yang kinaya misalnya bahkan ini termasuk kinaya khusus ayam ini kenapa sih ada disini pulang aja nah tapi tujuannya nian yang tolak ini terjadi namanya tolak kinaya hiasan menyendir curi tidak pengalaman terima ini jangan disebut wangnya anak wangnya benar kurasa pun talak talak seperti itu karena talak itu penuh dengan kesadaran ketika marah itu kan kesadaran berkurang dia tapi kalau bercanda justru sah makanya tidak boleh dibuat mainan talak ini ada yang nanya Zeus nih katanya kalau mimpi bertemu dengan nabi itu katanya apa itu nabi beneran apa maksudnya gimana sih kalau nabi muhammad kalau nabi yang lain karena saya cuma menemukan gini barang siapa yang mimpi aku itu aku beneran karena setan tidak bisa menyerupai aku kan itu hadis saya ya betul nah untuk yang hadis yang lain nabi yang lain kan aku tidak menemukan intinya gini kita mimpi para nabi itu kekasih Allah jangankan nabi mimpi ulama guru ustad itu termasuk nikmat mimpi orang tua kita ya sudah alhamdulillah itu syaratnya kalau mimpi buruk audzubillah imna shaitan irrojim udah kalau mimpi ketemu jewek cantik saya tetap kan seneng saya kalau mimpi ketemu Yesus katanya banyak yang murtad itu bagaimana itu kalau kita pakai ajaran islam mimpi nabi isa mimpi ulama saja itu orang kalimatan seharusnya tanpa kuat nah iya makanya aneh kalau orang itu mimpi nabi isa malamurtad seharusnya tanpa kuat mimpi nabi janganlah mimpi nabi mimpi ulama saja termasuk kita menandakan orang baik gitu didatangkan orang soleh dihadirin oleh orang soleh gitu apalagi nabi kok malamurtad kok kan gak nyambung berarti kalau ada netizen yang menginginkan mimpi ustaz berarti bagus ya kan ustaz orang soleh iyalah tergantung kalau mimpi saya saya malah mau bacok dia kan mimpi buruk tapi tapi kalau dia ngakunya saya tak bisa aku aku hati nah iya terus ada lagi nanya mau nanya ustaz lagi kuburan dibuat lian lahatnya atau tidak kalau dibuat lian lahatnya orang yang mati jihad atau orang yang mati bukan jihad gimana kira-kira ustaz apanya lahatnya iya maksudnya aku berani lian lahat lian lahat apa kalau orang jihad bilang cepuri ustaz maksudnya di apa lubang kecil itu lubang yang apa kan di lubang terus baru lubang kecil kalau di sebagian daerah ditaruh di samping oh iya di samping lian lahatnya yang kecil itu ya betul itu kalau di tempat saya di tengah dia ditaruhnya untuk letakkan maja terus ada yang di samping diguakan di samping apakah yang orang mati si jihad sahid atau orang yang bukan mati jihad bisa dibuatkan bisa dibuatkan lian lahatnya enggak kalau kalau kita pakai nabi hadis dulu dikasih batu sebagai tanda saja nah sekarang batu itu diganti batu nisan apa sebenarnya semua itu apa itu enggak ada aturan mengarsikan enggak ada sebenarnya kalau diguat lian lahat atau enggak enggak ada aturan iya yang penting tujuan orang mati itu kenapa dikuburkan karena biar tidak bau itu itu aja makanya kita harus tahu hukum Pak Clivia ada wajib aram sunnah makromubah nah nanti mimpi itu lari kemana jadi ada itu terus nanya lagi bagaimana hukumnya kalau membandingkan istri dengan mantap pacar tidak boleh intinya itu dalam segi menyakitin hati istri oh gitu ya ustad aleks cambrong ini pertanyaan netizen menas ustad dari aleks cambrong nih boleh tanya ustad seorang ustad menjadi imam dan saya salah seorang makmumnya setelah selesai sholat setelah tiga hari ustad membisik sama paman saya dia lupa mandi hadas adakah sah sholat saya ustad sholat katanya ya enggak harus dikotok sama dengan orang misalnya saya sholat udah selesai sholat ternyata ada sarannya wuduk tidak terpenuhi apa ternyata mungkin bolong ya taunya ketika setelah sholat ya sholat lagi itu berarti misalnya tiga hari dikotok tiga hari itu kalau dia ingat misalnya saya selama sholat dua hari ini ternyata memakai sesuatu yang membatalkan sholat ketika sudah selesai jadi dikotok semua itu iya ke jemaahnya kan enggak 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 jemaahnya yang sah imamnya itu enggak mandi enggak mandi kadas ya imamnya gimana jemaah aman jemaah sih aman aman iya aku kira apa ya perorangan makmumnya iya makmumnya aman enggak 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 pengaruh iya kalau makmumnya iya makmum itu urusannya imam urusannya imam saya ternyata gimana kalau tidur enggak pernah mimpi itu gimana ya saya enggak pernah mimpi enggak pernah mimpi enggak pernah mimpi enggak ada hukum bagaimana ini ada lagi tanya dari dari kubar ini bagaimana hukumnya kalau seorang suami mimpi basah ya wajib mandi tapi sudah punya istri sudah punya istri mimpi itu tidak ada hukumnya mimpi kita membunuh orang itu apakah kita dibunuh karena membunuh orang berang mimpi ya enggak ada pertanyaan Pak Ustadz Sugi Pak Ustadz Sugi Pak Ustadz Pak Ustadz tanya Pak Ustadz ada pertanyaan pintar-pintar dulu buat Pak Ustadz Sugi buat Pak Ustadz Sugi dari Adi Aba bentar Pak Ustadz Sugi bentar-bentar silahkan oke oke dari Aba dari Abi Aba buat Pak Ustadz Sugi ini mah katanya mau nanya kalau Pak Ustadz Sugi anaknya ada berapa nanya Pak Ustadz Sugi anaknya ada berapa katanya loro dua dua yaudah dilanjut oke lanjut Pak Bintang lanjut Pak Bintang ya jadi mumpung nanya tentang diri ini tanya Pak Ustadz diri kita sendiri diri kita ini apakah roh atau itu jasad gimana saya tanya baliklah kamu bisa nembes tembok enggak kenapa bisa nembes tembok apa enggak udah saya tanya Pak Pak itu Pak Ustadz Sugi iya iya saya tanya dulu kamu bisa nembes tembok apa enggak enggak bisa enggak berarti jasad iya intinya jasad itu ada rohnya ketika mati roh makanya mati itu karena tidak ada roh maka disebut mati selagi roh ada di badan cupid sih sakit ya Pak roh itu sudah meninggalkan kita dicabut rohnya maka tubuh ini bangkai mau kita cincang-cincang tidak sakit apa-apa jadi ada ada jasad ya ada roh makanya orang mati tidak ada rohnya disebut kalau dalam Islam itu tidak ada roh jadi diri kita sendiri itu jasadnya ya ya jasadnya iyalah ya ada rohnya kalau jasad doang jasadnya mati ya roh saja tidak ada jasadnya ya gimana kalau tanya dengan diri kita ya udah dua itu kalau tidak ada rohnya ya bangkai gitu iya iya gitu doang makanya kadang-kadang dalam jasad ini ada ustad mau tanya kan saya itu jarang mimpi tidur karena mimpi jadi kenyataan gak ada hukumnya gak ada hukumnya tapi jadi takut ya makanya jangan takut orang mimpi itu anak imjad doni abdibi aku menurut aku menurut perasaankannya hambaku ini hadis kutsi ustaz tanya lagi ustaz iya iya gimana untuk mayat itu mayat kira-kira berapa lama harus bisa dianukan karena biasanya biasanya begini menunggu anaknya menunggu gak boleh gak boleh ya itu gini dipercepat karena kalau memang orang itu ahli surga dia cepat-cepat dia walaikumsalam ya intinya kalau ada orang ada beberapa hal yang harus segera termasuk orang mati harus segera dikuburkan jadi gak bisa lewat satu waktu satu dua waktu gitu ya enggak enggak gak boleh ada ayatnya gak itu paustad tentang itu ada saya pernah mendengar ada beberapa hal yang harus cepat-cepat tidak boleh ditunggu-tunggu apa diantaranya orang mati harus segera dikuburkan ada dari yang kayak gitu kalau tinggal malam mustahs jam 12 malam meninggal kira-kira apanya kalau jam 12 malam itu kan masalah masalah hukumnya itu kan inti dari hukumnya itu harus segera harus segera ya nah itu pun tergantung tidak paten ya tergantung keadaan juga gitu misalnya hujan lebat ya nunggu dah masalah atau malam tidak memungkinkan malam ya besoknya gitu tapi maksudnya cepat-cepat itu tidak ada halangan apa-apa andai-andai dikubur sekarang tidak ada hujan ya tidak ada ya alat-alatnya sudah lengkap bahkan untuk menunggu ini keluarga ada di Malaysia itu tidak boleh gitu jadi kalau menentukan itu tidak langsung tidak boleh berarti keadaan apapun harus cepat-cepat ya enggak misalnya jam 12 malam pun tunggu besoknya tidak apa-apa karena keadaan gitu loh kalau katanya enggak boleh sampai dua kali dan itu gimana dua waktu dua waktu dua iya dua waktu karena pernah saya dengar gini Ustadz apa untuk si mayit enggak boleh lebih dari satu waktu dalam satu waktu sholat gitu gimana tuh maksudnya mengkuburkan ya saya enggak saya pernah mendengar yang saya jelaskan ini kesimpulannya saja intinya kalau mayit itu meninggal segera dikebumikan gitu karena kalau di ahli surga dia terburu-buru gitu loh terus ada lagi pertanyaan ini Ustadz apa hukumnya baca Al-Quran di kuburan tidak apa-apa baca iya artinya sudah dilarang Ustadz ya maksudnya iya tidak masalah apa lihat khususnya dulu karena baca Al-Quran itu satu huruf diberi balas terus ada lagi nanya teman aku mau nanya Ustadz berdosa berdosakah orang tua jika anaknya ingin menikah tidak diizinkan ya kalau tata keramanya itu kalau perempuan harus disegerakan menikah kalau perempuan disunahkan itu segera karena perempuan itu memang orang tua yang menentukan gitu bukan masalah berdosa alasannya apa dulu kalau tidak diizinkan Ustadz anaknya ini sudah mau menikah tapi tidak diizinkan orang tua kira-kira gimana makanya kalau kata ulama itu tidak baik tidak boleh anaknya menemukan anak yang soleh berminta nikah itu seharusnya memang orang tua itu mengizinkan masalah masalah hukumnya lihat alasannya dulu misalnya yang cakapannya itu bergajur Ustadz bergajul bergajul itu apa ya apa itu bergajul gundun gundun bergajul itu gundun anak gak benar gitu lah gak benar kayak preman makanya kalau alasan seperti itu ya enggak gak apa-apa makanya bahkan harus memilihkan yang baik memang makanya ketika perempuan sudah menemukan yang baik maka orang tua jangan egois yang kedua pendapatnya ulama itu seharusnya diizinkan sama dengan ketika orang tua tidak mengizinkan karena anaknya calonnya tidak baik ya harus jangan diizinkan makanya kenapa kok jaman dulu itu aturan islam itu ta'aruf gitu ta'aruf itu meminta kepada orang tuanya gitu saya cocok dengan putrimu nanti kalau kalau cocok maka ta'aruf melihat wajah dan terlapak tangan kalau sudah itu namanya hitbah eh ta'aruf nah kalau sudah esah maka hitbah dilama baru nikah gitu kan aturan karena tidak ada pacaran terus saya nanya lagi di sini macam-macam gimana cara gimana apa hukumnya kalau menolak jodoh dari orang tua ya lihat dulu makanya kalau karena kalau desa saya ya memang perjodohan itu sampai sekarang jadi perempuan itu tiba-tiba makanya sesuai islam itu kalau di sini ya penting orang tuanya mau ya sudah dan orang tua itu kenapa dipasrahkan kepada orang tua karena orang tua itu tidak mungkin memberikan anaknya kepada orang yang tidak baik kejuali zaman sekarang itu banyak orang tua yang salah seharusnya kan menurut habiskan jangan jangan karena kejantikan tak terus jabatan kekayaan tapi jamaah agamanya yang dahulukan sekarang tebalik orang tua tidak melihat agama maksudnya agamanya itu bukan agama non musingga tapi baik anak ini soleh karena dia sebagai pemimpin terus ada lagi di WA bagaimana hukumnya kalau orang tua menjodohkan untuk melunasi hutang hukumnya orang tua ini punya hutang tapi anaknya mau dinikah untuk melupas hutang gimana kira-kira hukumnya makanya kan aturannya orang tua walaupun kuasa kan di fikir itu gini diamnya anak perawan itu berarti mau kalau tidak mau anaknya tidak boleh tidak boleh dibaksa kecuali janda kalau orang perawan itu harus di hilang dulu nah kamu mau tidak menikah sama tahta misalnya nah ternyata anaknya diam maka dalam fikir termasuk mau diamnya perawan itu jadi tidak langsung menikahkan tapi sekarang karena hutang karena apa anaknya mau apa enggak tidak mau anaknya ya sudah uang di fikir itu bilang dulu ke anaknya maka anaknya mau atau enggak tapi kalau anaknya diam maka dihitung mau gitu satu lagi satu lagi kalau budu enggak lepas kaos kaki iban ustaz ya kalau memang nah kalau itu kalau memang lihat bukan kaos kaki ada namanya mengusap muza nah kalau memang bisa dilepas jadi lepas kecuali muza muza itu sepatu zaman dulu itu memang cukup diusap bukan kaos kaki tahu gak kalau diharap kalau diharap juga ada kok yang pakai kaos kaki waktu diharap nah itu memang kaos kaki iya kaos kaki nah yang yang saya tahu yang saya tahu itu muza muza itu gini tidak 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 diusap dengan air muzahnya tidak harus dilepas kalau dulu itu apa ya kalau muzah itu kayak semacam sepatu gitu yang ada tali-talinya nah kaya ulang wafiq itu muzah itu seperti apa ternyata kata guru saya itu kaya orang-orang dulu film kerate-kerate kaya jaga sembung itu sepatunya itu kan ada tali-talinya sampai ke betis ya kaya gitu seakan-akan ini kalau kita lepas susah sehingga kalau wudhu diusap saja namanya bab mengusap muzah saya eran soalnya kan sungai-sungai di selai-selai itu dibersihkan gitu ini pakai kaos kaki ini lagi pertanyaan pertanyaan lagi satu sebentar ini netizen lagi aduh udah capek ini banyak betul netizen ini sebentar lagi sebentar itu Pak Bintang Pak Bintang lagi sebentar ya silakan Pak Bintang oh udah tadi sudah sudah tadi ya Pak Ustaz udah capek ini ada satu lagi dulu diusap kanak kasih selesai dulu ini Ustaz kalau istri keluar rumah harus minta izin suami gimana kalau istri pergi ke pasar namun tidak minta izin ya seharusnya minta izin dan makanya ada kisahnya orang orang tuanya ibunya masuk surga gara-gara istrinya tidak mau menjenguk karena tidak minta izin akhirnya mati masuk surga gara-gara kepatuhan istri yang tidak mau keluar gara-gara tidak izin ke suaminya nah apalagi cuma asalkan kesepakatan kan tidak harus egois kan suami itu pokoknya kamu kalau memang penting mau ke pasar tidak usah tidak apa-apa tidak apa-apa yang ditekan itu sesuatu yang sekiranya suaminya itu tidak tidak ridho gitu ya ya itu baru kalau sudah hal yang maklum itu ya tapi tetap yang namanya istri itu apa saja harus minta izin kalau keluar rumah itu pada intinya disitu gimana saudara-saudara lintisanku yang budiman semoga jawaban suami aja keluar harus isim istri tutup tutup sudah malam tanya lagi tanya lagi saya saya tanya tanya besok lagi ini madura ya enggak saya pasuruan sudah tutup ini ada tanya lagi satu-satu lagi ustaz kapan menikah ustaz kasian segera hati kapan-kapan sudah tutup ustaz ini pertanyaan ini macam-macam ustaz ada yang kirim salam ada yang kirim salam ustaz ada yang kirim salam ustaz salam balik dengar ya salam balik ya udah dijelang kalau I love you I love you too gitu I love you I love you ini ada dari WI ini dari Bengalon ini katanya kiri-kiri wanita dan manusia gimana enggak saya itu ikut ikut sebahaya orang itu jangan sampai punya keteria terlalu jauh yang penting dia mau sujud kepada Allah udah baik karena kalau terlalu keteria itu kalau tidak sesuai dengan keteria kita ya dimana bahagianya nanti tidak usah yang penting mau diajak sholat mau sujud pausat tetisannya ngomong suaranya pausat udah lelah katanya udah tutup aja iya dari isa ngajar ipro langsung kesini langsung diikan disuruhkan udah pausat doa aja doa pausat doa penutup ya yang mudah-mudahan halanya gede loh membeli ilmu kepada netizen sebetulnya masih ada seribu pertanyaan tapi besok lagi dilanjutkan wah susah nih anak muridnya mahani sama aja dikurang semua pertanyaan menara siapnya nih udah kecapean kayaknya menara siap tutup aja ustadz iya biar kita bebas ngobrolnya oke deh ya tutup dulu lah busunya ada pak desugi iya pak desugi udah gini kita tutup aja mudah-mudahan manfaat aja apa obrolan kita ilmu bener-bener berokam manfaat dan kalau ada salah dari saya pribadi saya minta maaf baik disengaja atau tidak kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama sesuai dengan DJCC kalau majelis ilmu ya kafaratul majelis gitu ya doanya Rasulullah gitu ya bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika asyadu la ilaha inna anta astaghfiruka wa atubu ilaih akhirul kalam sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh